Belajar dan pembelajaran matematika di era digital. Acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya iwal mursalin. Wa'ala alihi wassobihi ajmain amma'badu. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, M.T. Ph.D. Yang terhormat, Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH, SPN M.HUM. Yang terhormat, Dekan FKIP Unisula, Bapak Dr. Turahmat MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Panisdia Sendiksa II, Bapak Muhammad Aminuddin MPD. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dosen FKIP Nusula. Yang kami hormati, narasumber pertama, Bapak Gogot Soeharto Soeharwoto, Ph.D. dari Kemendikbud. Yang kami hormati, narasumber kedua, Bapak Profesor Dr. Toto Nusantara MSI dari Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati, narasumber ketiga, Bapak Dr. Imam Kusmariono MPD dari Universitas Islam Sultan Agung. Dan yang kami banggakan, seluruh hadirin Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung II, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam, marilah kita panjatkan syukur kehadirat ilahi Allah SWT berlimpah cahaya kebaikan yang terindah dengan namanya langit ditinggikan tanpa tiang dan bumi dihamparkan. Tidak ada kekuasaan melebihi kuasa ilahi yang meringankan hati dan langkah kita sehingga kita dapat hadir secara daring pada Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung II, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung, Dengan tema, Belajar dan Pembelajaran Matematika di Era Digital. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan bagi Uswatun Hasanah, Nabi Agung Muhammad SAW, Yang karena telah dan ahlak beliau seharusnya membuat kita bercermin. Tentunya juga sanjungan bagi keluarga yang mulia, sahabat-sahabat beliau yang anggung. Semoga kita termasuk penganut risalah beliau yang setia, sehingga kita patut mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alami. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Agar keseluruhan acara dari awal hingga akhir dapat berjalan lancar, Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, Pembacaan Gemakalam Ilahi oleh Saudara Nurholis. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati. Bapak Bapak Pak Bapak BapakCU Pert tying specialized. FKIP Bapak Dr. Turahmat MPD beserta jajarannya serta Bapak Ibu dosen FKIP. Kemudian yang kami hormati pula pembicara Sendiksa II yang insya Allah sudah hadir di acara hari ini secara daring yakni Bapak Gogot Suharwoto PhD beliau dari Pusdatin Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Toto Nusantara MSI beliau guru besar dari Universitas Negeri Malang. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Imam Kusmariono MPD beliau dari FKIP Unisula. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta, pemakalah, mahasiswa, mahasiswi Unisula yang mengikuti acara Sendiksa II ini semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayah dan inayah dari Allah SWT. Marilah bersama kita senantiasa memuji Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, rahmat dan barokahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa mengikuti acara Sendiksa II seminar pendidikan Sultan Agung yang kedua yang seharusnya tahun 2020 ada beberapa kendala sehingga kami undur pelaksanaannya di awal tahun 2021. Yang mana dilaksanakan secara daring dengan mengambil tema belajar dan pembelajaran matematika di era digital ini. Tak lupa sholat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, berserta keluarganya dan kita semua semoga atas berkat sholawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir gelap. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta wabil khusus pembicara Sendiksa II ini yang Alhamdulillah bisa rawuh meskipun secara daring Alhamdulillah dari Kemedikbud, dari Universitas Negi Malang maupun dari UNISLA sendiri. Momen ini akan menjadi momen yang terbaik insya Allah di awal tahun 2021 ini kita mengawali dengan berbagi, berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Harapannya adalah acara ini, acara Sendiksa II ini akan menciptakan, akan mengeluarkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, kreasi-kreasi baru di dalam menciptakan penelitian-penelitian maupun pengabdian-pengabdian. kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksana acara hari ini dan kami mohon maaf apabila di dalam selama pelaksanaan acara Sendiksa II ini banyak kekurangan, kesalahpahaman maupun kekeliruan. Akhir kata, saya tidak panjang lebar, semoga acara Sendiksa II ini di awal tahun 2021 ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat serta menjadi manusia yang bermanfaat, beradab dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Aminuddin MPD. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN Mhum. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la haula wa la quata ila billah. Asyadu wa la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wasyadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad. Syukur pada Allah pada pagi hari ini, biadari kita bisa bertemu dalam kerangka mengikuti Sendiksa II Unisula. Semuanya adalah atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pastilah seturah kepada jujurkan kita Rasulullah Muhammad wa salam. Semoga sumrambah kepada kita semua. Terima kasih atas kerawanya dan nanti akan memberikan materi. terkait Sendiksa ini. Kemudian yang kedua kepada Profesor Dr. Toto Nusantara MSI dari Utas Negeri Malang. Terima kasih juga atas kesediaan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang ketiga kepada Dr. Imam Pusmarjano MPD dari dalam ini. Terima kasih juga ini Mas Gantang ini. Dan yang terlumat Pak Dekan FKIP Unisula, Pak Dr. Turamat, serta Sekretaris Fakultas FKIP, Ketua Prodi Matematika, Mas Abdul Basir MPD dan Ketua Panitia, Mas Aminuddin MPD, beserta para dosen khususnya pendidikan matematika maupun FKIP secara keseluruhan, beserta para tamu undangan lainnya, para pemakalah, para bapak-ibu guru matematika tentunya, dan lain pemerhatian matematika, dan anak-anakku mahasiswa dari pendidikan matematika. Ada tiga isu utama yang dibelitokan kepada saya dalam seminar Jendiksa ini, yang akan dibahas dan dibedah. Yang pertama adalah etwal pemodelan matematika dalam konteks pemecahan masalah. Yang kedua adalah teknologi pedagogal konten nulit pendidik di era digital. Dan yang ketiga adalah scaffolding dalam pembelajaran matematika di era digital. Tentunya tiga isu utama ini sangat tepat, dibedah pada kesempatan Jendiksa kedua ini, karena kita tahu hampir satu tahun ini kita digerak oleh pandemi COVID-19 yang memaksa kita berinovasi berkait dengan pendidikan secara umum maupun pendidikan yang kita bahas yaitu matematika. Tiga tema tersebut penting untuk dikaji, dikarenakan selain sedikit sekali yang membahas, juga tiga tema ini nampaknya sangat berkaitan erat dengan perkembangan informasi di era digital ini, karena sekarang ini mau tidak mau kita masuk ke era digital, perkuliahan, pelajaran melalui virtual, Google Meet, Zoom, dan sebagainya, yang ini meledak secara eksponensial yang memiliki efek positif dan negatif. Jujur, secara pribadi, saya orang hukum, walaupun dulu ketika SMA saya adalah IPA begitu. Saya terus terang, ya karena di fakultas hukum akhirnya semacamlah begitu meninggalkan dan tidak terlalu paham dengan matematika. Tapi gara COVID ini, kalau mereka yang, dan mungkin sama dengan saya yang punya anak begitu, mau tidak mau harus mempelajari matematika lagi, karena ngajari lagi lah. Hanya pada posisi inilah, saya kira memang perlu bagaimana model pembelajaran matematika yang kira-kira bisa menyenangkan, bisa dipahami oleh pebelajar yang disampaikan oleh para pembelajar. Saya berharap betul dari hasil sendiksa ke-2 ini nanti insya Allah bisa memberikan semacam informasi baru dan bagaimana terkait dengan pembelajaran matematika di era digital ini. Kiranya, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, dari hasil seminar ini, saya mohon Pak Ketua Panitia nanti harus mewujud dalam bentuk proseding seminar nasional, sehingga nanti bisa didesimensikan, bisa dibaca oleh pihak lain terkait dengan bagaimana model pembelajaran matematika di era digital ini yang bisa mengantisipasi era pandemi ini secara baik. Kiranya itu sambutan saya dan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung ke-2, Sendiksa 2, dengan tema belajar dan pembelajaran matematika di era digital, saya nyatakan dibuka. Saya mohon maaf, sesudah ini nanti saya mungkin leave, karena izin sebenarnya Pak Rektor yang buka acara ini, tetapi bersamaan jam 9 ini kita juga ada acara, yaitu mengundang para dosen kami yang belajar S3 lebih dari 4 tahun yang belum lulus, kita minta dalam tanda petik pertanggung jawaban terkait dengan itu, masalah-masalah apa yang membuat mereka tidak lulus. Sehingga Pak Rektor tidak bisa hadir langsung dan meminta kepada saya untuk membuka acara ini, dan sesudah ini tentunya saya juga akan mengikuti acara tersebut. Sehingga demikian, semoga sukses acara Sendiksa ini, dan para peserta bisa mengikuti sampai pariputanya acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sutanagung yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Acara ke-6 diskusi panel yang akan dimoditori oleh Ibu Diana Wijayanti MPD-PhD. Terlebih dahulu saya bacakan sebi beliau. nama Diana Wijayanti MPD-PhD berasal dari Grobogan. Beliau lahir pada tanggal 15 Oktober 1987. Lulus S1 tahun 2009 pada program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lulus S2 tahun 2011 pada program studi pendidikan matematika Universitas 11 Maret Surakarta serta memperoleh gelar PhD pada University of Copenhagen, Denmark Department of Science Education. Penelitian beliau di jurnal maupun di prosiding nasional ataupun internasional begitu banyak dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin Bapak Ibu peserta pemakalah dapat mengunjungi laman Google Scholar Ibu Diana Wijayanti MPD-PhD. Baik, langsung saja sepenuhnya saya serahkan kepada beliau untuk memimpin jalannya diskusi seminar pada hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Diana Wijayanti MPD-PhD untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Monggo Ibu Diana Wijayanti. Assalamualaikum Baratulahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa syukurillah Bapak Nasta'in wala'alihi wa sahbihi ajma'in yang kami hormati Bapak Rektor berserta jajarannya wabil khusus Bapak Dr. Umar yang bersedia memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bapak Dr. Turahmat MPD berserta jajarannya serta yang kami banggakan kru panitia acara pada seminar kali ini. Tentu saja saya ingin menyapa para peserta pada hari ini Bapak Ibu maupun para mahasiswa dan mahasiswi semoga kita semua diberikan selalu diberikan kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian para mahasiswa pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kita ketahui bersama kita di tengah-tengah ruang virtual kita sudah hadir tiga pembicara tiga narasumber kita. Selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Gogot Soeharwoto PhD Lalu segeng injing kepada Profesor Dr. Toto Nusantara MSI yang selanjutnya tidak hanya dosen Universitas Islam Sultan Agung tapi merupakan guru kami semua yakni Dr. Imam Kusmariano MPD Assalamualaikum Waalaikumsalam Maturun Pak Imam Seminar Nasional Pendidikan Sultan Agung ini merupakan seminar rutin seminar tahunan kalau tadi Pak Amin ngendiko bahwa seminar ini ini harusnya di 2020 mungkin saya bisa menambahkan sedikit ini dilaksanakan setiap tahun ajaran akademik jadi ini masih masuk tahun ajaran 2019 2020 jadi insya Allah bisa digatakan rutin seperti itu Sendiksa pertama dilaksanakan di pertengahan 2019 dengan tema kurikulum dan pembelajaran lalu pada kesempatan ini Sendiksa II kita akan mengangkat tema yakni belajar dan pembelajaran matematika di era digital yang nantinya akan dibahas dari tiga sisi pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema belajar dan pembelajaran matematika di era digital yang nantinya akan dibahas dari tiga sisi yang pertama dari sisi teknologi pedagogical content knowledge lalu dari sisi pemecahan masalah lalu yang selanjutnya dari sisi scalp holding baik Bapak-Ibu sekalian sesi paralel ini pada sesi pemaparan ini akan terbagi menjadi dua yakni pemaparan dan tanya-jawab untuk tanya-jawab silakan Bapak-Ibu sekalian para mahasiswa untuk bisa untuk mengetik jadi siapa tahu nanti terlupa dan sebagainya bisa diketik di chat lalu pada pemaparan ini pemaparan yang pertama yakni pemaparan oleh Bapak Gogot Soeharwato PhD yang mengangkat tema teknologi pedagogical content knowledge atau TPCK pembelajar di era digital namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit jadi Bapak Gogot Soeharwato ini merupakan membesarkan portal rumah belajar kemendikbud yang di tahun 2019 telah dikunjungi oleh 61 juta orang portal rumah belajar telah tersedia versi Android yang di launching di tahun 2019 lalu portal ini juga telah diadopsi oleh pemerintah Provinsi Bali dan Lampung Aceh serta kebuatan Gunung Kidul portal rumah belajar juga telah diadopsi sebagai platform jejak dunia bagi sekolah di Indonesia di Den Haag Belanda Alhamdulillah salah satu dari alumni kami di kendari mengikuti seleksi duta rumah belajar Bapak jadi kemarin di Maret di Oktober pertengahan mahasiswa kami memberikan seminar workshop untuk mengenalkan rumah belajar jadi terima kasih sekali atas kesempatannya baik Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini tanpa memperpanjang waktu kami persilahkan Bapak Gogot untuk memaparkan materinya waktu dan tempat kami serahkan terima kasih Ibu Diana suara saya sudah oke baik Ibu baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Surafil Ambiya Ibal Mursalin Wa Ala Adihi Wassabihi Yajma'in Alhamdulillah disyukur kita menjatkan gerat Allah Sanatala Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunianya Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertatap maya ini ada vocabulary baru bertatap maya dalam rangka seminar Sendiksa Universitas Sultan Agung Semarang yang sama-sama kita hormati kita berbahagakan Pak Waret Satu Pak Dr. Marma'ruf Prof. Toto Pak Dr. Imam Pak Aminuddin yang luar biasa yang luar biasa yang uji nyali Ibu Dr. Evi MC-nya teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini terima kasih atas hadirannya izin saya akan menyampaikan topik bahasan sesuai dengan apa yang disampaikan ke saya dari Pak Amin jadi Pak Bapak semua saat ini kita sambil menunggu slide-nya saat ini kita sedang dihadapi sudah menghadapi ya tiga hal yang paralel sekaligus yang pertama adalah COVID-19 apa hubungannya COVID-19 dengan kita dengan COVID-19 ini semua sekolah harus BGG pembelajaran jarak jauh pembelajaran jauh jadi ini bukan pembelajaran jari-jari jari-jari saya begini jari-jari ini jari-jari Pak Amin begini bukan BGG itu adalah pendidikan jarak jauh setelahnya terminologi menurut undang-undang tapi saat ini kita menggunakannya untuk pembelajaran jarak jauh itu yang pertama kondisi kedua adalah di tengah pandemi ini pun tuntutan untuk mengadopsi revolusi industri 4.0 tetap berjalan bukan berarti revolusi industri ini berhenti justru kecepatan perubahan teknologi ini semakin dipercepat dengan adanya pandemik ini contohnya sekarang ini jadi adopsi teknologi sekarang masih dipercepat dengan pandemik bukan malah menghambat ini perlu juga kita sikap terutama dalam menyiapkan calon-calon puluh di FKIP kemudian makasih tadi yang lupa Pak terutama yang kedua kita dihadapkan oleh yang ketiga pertama pandemi yang kedua revolusi industri 4.0 berjalan dan yang ketiga adalah generasi yang kita hadapi ini berbeda dengan generasi yang pada saat kita dulu belajar ada tiga hal yang mungkin akan menjadi consideran di dalam menyampaikan teknologi pedagogi atau pendidik di era kita mohon maaf tadi Bu Diana bukan pembelajar tapi pendidik jadi pendidik di era digital ini yang saya dapat setornya seperti itu lanjut disini akan saya mengurai 4 hal yang pertama adalah peran teknologi saat pandemi ini seperti apa dan kita merasakan misalnya tidak perlu saya jelaskan semua tahu bahwa kita sekarang tidak bisa tidak bisa dengan teknologi akhirnya pada saat dulu kita sebelum pandemik kalau anak kuliah bawa HP kita ribut berusia-nya apalagi mencak-mencak apalagi di sekolah sekarang kalau tidak megang HP kita tanya kamu baca tidak ini materi yang sudah dikirim kebalik yang kedua adalah memahami tipik bagi guru atau pendidik apa sih tipik atau peran tipik bagi guru itu seperti apa baru nanti ke level praktik jadi di dalam pembelajaran yang sesungguhnya tipek itu seperti apa ini yang perlu karena apa karena ilmunya guru itu tidak bisa hanya dihafalkan harus benar-benar dilihat bahasa risetnya itu adalah observable behavior jadi perilaku yang bisa diamati di dalam kelas ini jarang dibahas ini kebetulan saya kemarin mengenai jen prof itu disertasi saya tahun 2005 itu seperti itu ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman yang terakhir adalah bagaimana kita menyiapkan pendidik di arah yang jauh karena memang FKIP tugas utamanya disitu yang pertama saya coba kutip ya apa yang sudah disampaikan sahabat Nabi bahwa didiklah namun sesuai zamannya karena mereka hidup di zaman ini berkaitan dengan generasi yang kita di sekarang John Dewey ini menjelaskan lebih aplikasinya adalah FIT studi-student as we thought yesterday we love them of tomorrow jadi kalau kita mengajarkan anak-anak sekarang dengan ilmu yang dulu kita pelajari waktu S1 sama saja kita itu jelumprung bukan seolah-olah kita ingin mengajarkan mereka mengajarkan mereka bagaimana menyikapi menyiapkan diri di dunia yang akan datang tapi faktanya kita merampas masa depan mereka karena kita menyiapkan dengan ilmu yang mereka perlukan karena apa? karena kita tidak mengikuti perkembangan teknologi maka kembangkan potensi anak di arah digital itu dengan teknologi kalau sampai ada pembelajaran dimanapun ya kita mafan teknologi rasa-rasanya kok saya enggak maksudnya ya perlulah kita bekalilah karena sangat-sangat beresiko lah di masa depan karena semua bersasaran dengan teknologi lanjut nah ini juga akhirnya membuat kita bisa menyimpulkan saat pandemi kemarin bahwa peran penting teknologi ini di pasca pandemi ini ada tiga paling penting ya sepertinya banyak sekali saya hanya merangkum saja yang saya alami ya selama hampir 10 bulan ini ya yang pertama menutup kekurangan pelaksanaan pembelajaran dengan keterbatasan pada masa pandemi kita tahu tetap muka tidak bisa digantikan setelahnya ya tetapi karena kondisi seperti ini ya mau enggak mau kita harus digantikan dengan pesisi tentu ada celah-celahnya ada karakteristik pembelajaran tanpa yang tidak bisa diajarkan contoh pendidikan berorganisasi pendidikan leadership pendidikan kolaborasi meskipun beja tapi sangat terbatas sangat banyak sekali apalagi yang vokasi pendidikan vokasi itu sangat kecil nah teknologi harus mencari celah mencari peran ya bagaimana supaya kekurangan ini bisa ditutup dengan teknologi yang kedua adalah tuntutan keterampilan nombor 21 ini masih masih berjalan karena berdasarkan riset OECD 65% anak-anak kita yang sekarang di SD pada saat mereka nanti mencari kerja kerjaannya sekarang ini belum ada jadi kita harus menyiapkan mereka sesuatu ketampilan yang mereka bisa gunakan pada saat pekerjaannya sekarang belum ada contoh yang sekarang lagi rame kan apa namanya online ya pembelajaran apa WDGB atau Grab atau Uber yang lain kalau ditanya para driver-driver ini dulu apakah waktu sekolah maksit-maksitanya 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 gak ada nah ini gak akan perlukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru seperti drone seperti aplikasi Android kita dulu sekarang pun masih jarang pekerjaan yang buka jurusan khusus bahas tentang bagaimana membuat suatu aplikasi berbalikasi Android akhirnya kursus-kursus ada yang buka empatan teknologi ini akhirnya harus kita siapkan anak-anak kita memiliki empat kompetensi kognitif ya critical thinking kreativitas collaboration communication dan yang ketiga adalah perlunya keterampilan menghadapi society 5.0 atau digital literasi jadi ini tiga hal yang penting nanti akan coba kita uraikan keterkaitannya dengan TPEC lanjut ada seorang senator senator ya DPR poinnya adalah teknologi ini setelahnya punya kemampuan yang sangat tidak terperatas teknologi itu bisa bisa digunakan banyak sekali tapi sayang kalau tidak bisa dioptimalkan di dalam kelas itu tidak ada gunanya jadi setanggih apapun teknologi itu di luar tapi kalau guru kita tidak berhasil membawa ke dalam kelas yang bermanfaat berarti sama saja itu teknologi tidak ada gunanya karena bagi guru yang paling penting adalah bisa menghadirkan di depan anak-anak maka kita harus menyiapkan namanya pendidikan 4.0 karena kita sudah masuk di era revolusi 4.0 apa itu pendidikan 4.0 ya suatu pendidikan yang mampu menyiapkan urusannya sehingga pada saat mereka nanti bekerja berumah tangga menjadi pendidikan apapun profesinya mereka sudah siap itu itu yang paling berat mereka sudah siap dengan tantangan yang ada pada saat mereka nanti 10 tahun atau 15 tahun ke depan nah apa peran penting dipeg lanjut jadi nah tiga alasan yang pertama karena memang pada saat kita dulu kuliah saya pun dulu waktu saya kuliah kita tidak disiapkan dengan ilmu yang dalam arti yang persis seperti yang akan kita lakukan di dalam profesi karena posisi kita di kampus akhirnya kita diberi kesempatan PPL di dalam PPL pun akhirnya kita masih dalam waktu sangat terbatas tiga bulan itu juga tidak cukup intinya adalah kita belum terbiasa mengintegrasikan teknologi di dalam kelas sesuai dengan makhluk yang diampil kalaupun secara jenerik mungkin bisa tapi secara sesuai dengan makhluknya sangat minim sekali nah tidak hanya itu bahkan mengevaluasi menganalisa dampak dari teknologi yang kita gunakan penggunakan saja belum sering apalagi mengevaluasi dampak dari teknologi yang kita gunakan sekarang pakai kahun pakai apapun tapi tetap mengevaluasi ini tampaknya ada apa enggak terus kalau anak saya tanya-tanya juga masih bingung jadi masih ada masih ada telah-telah yang memang anak-anak masih merasa belum belum paham nah ini memang survei kami seperti itu jadi ternyata anak-anak mengalami kesulitan fokus dalam pembelajaran nah yang tidak paling penting adalah yang maikin di sini advisor saya waktu di Oregon State intinya apa peran TPEC TPEC ini harusnya mampu menyiapkan calon-calon guru dan guru-guru menyesuaikan antara mata pelajaran yang akan diajarkan kemudian strateginya dan termasuk arsitik siswanya sesuai dengan teknologinya jadi tiga hal ini harus digabungkan nah makanya ini banyak riset akhirnya kita gabungkan TPEC itu apa artinya TPEC itu adalah memadukan ilmu yang memadukan atau connection atau intersection antara knowledge of content subject matter kalau saya ajar matematika saya harus tahu tentang geometri saya harus tahu tentang bagaimana mengajarkan geometri dan menurut apa yang kita mengajarkan geometri contoh dimensi tiga apa yang harus kita gunakan nah itu harus sesuai dengan tiga-tiganya ini namanya TPEC nah kalau bahasa sederhananya kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman jadi ada teknologi ada pedagogi ada content knowledge kita kebunikan nah bukan di tengah-tengahnya itulah namanya TPEC contohnya ada sejarahnya ya dulu itu saya hanya di PCK kalau teman-teman browsing di google di ketik nama saya ibu gokut suar wotok nanti ketemu di PCK bukan TPEC TPEC ini lahir belakangan pada saat ada ada namanya itu ini ada islah ya islah antara west sama east di amerika dia ada dua pakar waktu itu ada Matthew sama Misra kemudian dia di di Illinois kemudian kami di Oregon kami hanya islah muncullah di PCK dulu kita di PCK gak pakai A sekarang di Gampung sama dua-duanya pakai PPEC jadi poinnya adalah Pak Ibu di tengah-tengah itulah TPEC nah ini saya coba berbagi teman-teman ini paper yang saya tulis tahun 2009 tentang TPEC bagi yang bisa membaca judulnya saya kasih pulsa 500 ribu di chat silahkan jadi itu bacanya Yebisu Hakyo Sarderi Tokionology Tokionology itu teknologi lah bahasa Korea jadi artinya adalah bagaimana guru membentuk TPEC di dalam dalam proses dalam proses menyelesaikan ini intinya waktu itu saya disertai saya itu nongkrongin guru maksudnya mengawal guru dari masuk sampai selesai menjadi calon guru dan mengajar di sekolah kita ikuti itu nggak bisa baca nggak usah tak khawatir ya lanjut ini ada bahasa Inggrisnya saya belum bahasa Jawanya belum ada jadi silahkan di powerpointnya belum bisa dibahas kalau perlu papernya saya dengan saya ngajar saya berbicara poinnya adalah lanjut TPEC ini ada 4 hal yang yang tidak bisa dilepas ini harus jadi satu integrasi jadi anak-anak mahasiswa atau calon guru harus tahu persis bahwa apa sih peran teknologi di dalam kelas-kelas kita harus tahu persis yang jelas teknologi tidak bisa menggantikan guru ini harus jelas dulu dimana dimana kita memposisikan teknologi yang kedua adalah strategi yang tepat pemilihan metodenya harus sesuai dengan teknologi yang akan kita gunakan yang ketiga adalah tingkat pemahaman pemikiran dan pola belajar siswa kita baru yang terakhir adalah kita harus tahu kurikulum akarat prerequisite knowledge untuk mengajarkan suatu materi ini kita harus tahu urut-urutan materi kita tidak bisa mengajar materi kalau perlu stress anak-anak kasihan lanjut nah disini akhirnya muncul waktu saya lakukan penelitian selama satu tahun ini agak lama saya itu disaterasi agak lama menulis saja satu tahun karena mengikutinya saja setahun bisa ngolor dokter saya waktu itu tujuh tahun lama ya maklum nyampi-nyampi ya nyampi ngoran lah nyampi macam-macam jadi level TIK kalau kita lihat dari bagaimana waktu itu guru melihat teknologi dari tujuan menggunakan teknologi atau apa level TIK guru itu saya klasifkan dari 4 waktu itu di disertai saya di penelitian yang pertama adalah setting jadi kita hanya menerima setting artinya menerima ya intinya di dalam pembelajaran yang penting ada teknologi teknologi hanya pengatian saja atau untuk mencoba-coba aplikasi baru yang sesuai dengan materi yang diajarkan level kedua adalah aplikasi yang sudah mulai merancang pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah jadi kalau teknologi sudah dirancang dari awal pembelajarannya tidak akan lengkap kalau tidak ada teknologi yang sudah dipergian dari pembelajaran yang ketiga sudah mengeksplor artinya adalah pendekatan baru yang tidak bisa dilakukan tanpa teknologi contoh kalau geometer sketchback kita mengukur apa namanya itu luas sudut ya segitiga dengan geometer sketchback dengan mudah kita bisa buktikan bahwa jumlah 3 sudutnya ada 180 dengan mudah dengan aplikasi ini pendekatan yang mudah dan hanya bisa dilakukan dengan manual kalaupun dengan manual juga bisa ya tapi sangat sulit lebih mudah dengan teknologi dengan berbagai macam bentuk segitiga kemudian art printing ini sudah yang paling atas jadi tidak sudah benar-benar dari awal mengajarkan konsep itu melalui teknologi lanjut nah kalau kalian lihat bagaimana dia mengadopsi tipek dalam RPP-nya rencana pembelajarannya ini ada 4 kalapan tadi sama maksudnya yang pertama adalah RPP-nya sudah RPP yang lama kalau RPP itu sudah setahun yang lalu setahun yang lalu dia pakai tinggal ditambahin latihan ini intinya sudah menggunakan teknologi tapi masih levelnya paling bawah level kedua itu sudah mulai ada worksheet ya ada worksheet ada kalau sekarang namanya itu apa namun lembar kerja itu KPD lembar kerja pastakit itu bisa di diadopsi di sana jadi teknologi masih masuk tapi masih ke sana tapi RPP-nya masih RPP lalu nah RPP ini yang baru jadi sudah dalam RPP itu sudah memasukkan setelahnya teknologi itu menjadi bagian dari pembelajaran di dalam merancang dari kalau dari awal pembelajaran dia merancang worksheet-nya merancang penilainya dan termasuk juga penugasan-penugasan dan yang terakhir kalau level 4 ini RPP-nya sudah dari awal sudah mengenalkan teknologi dari awal pembukaan itu sudah anak-anak terlibat dengan teknologi jadi menggunakan format penilaian juga sudah berbeda berkaitan dengan pembelajaran yang seutuhnya sesuduh dan sesudahnya jadi teknologi itu digunakan terus menurut setidaknya RPP yang saat itu diajarakan sebelum dan sesudahnya sudah dikaitkan dengan teknologi jadi tahu persis lah dari mana substansi itu diajarkan dan harus kemana setelah itu kalau dari segi infrasi guru dan sisi sebuah ini yang tadi yang saya sampaikan observable behavior perilaku yang bisa amat di dalam kelas saya mengomati benar-benar saya nongkrongin sekolah-sekolah di Amerika waktu itu beberapa sekolah saya amati gurunya sampai dia berteraksi dengan siapa seperti apa ini saya bagi yang di atas aktivitas guru yang di bawah seperti apa aktivitas pertama guru hanya mengisipkan teknologi mengisipkan saja seperti tadi yang berdasarkan siswanya menirukan saja ini siswa setelah guru selesai siswa mencoba sendiri-sendiri kalau sudah adopting sampai adopting level kedua itu sudah mencontohkan dengan beberapa beberapa karena sudah ada elektasinya lembar kerjanya kemudian siswanya mencoba untuk cara mandiri dan penugasan-penugasan mengeksplorasi secara lebih intinya siswa lebih dilibatkan di dalam memanfaatkan teknologi yang ketiga ini sudah mulai mengajarkannya konsep dengan teknologi yang keempat dari awal yang keempat inilah yang nanti mungkin Pak Imam akan menjelaskan lebih detail tentang scaffolding intinya teknologi pun pemanfaatannya perlu scaffolding ini kayak minum obat tidak bisa kita tahu download kita gunakan untuk mengajar ini sangat beresiko kalau obat memang salah minum kalau sekarang kan salah ngajar burunya hati aja murid juga game-game aja padahal otaknya bumet bulet gak bisa dicerna kalau kita ngajar salah sarap-sarap di otak itu bulet jadi sulit menerima ini cuman ini belum bisa dibuktikan kalau teman saya kemarin membuktikan pembelajaran apa itu neuro ya pembelajaran otak jadi otak kita sulit mencerna kalau kita salah mengajar makanya kalau anak yang salah obat kan langsung lepet-lepet pasiennya kalau ini kan enggak anaknya dijem aja paling umat bapaknya tadi termasuk menanya ke pak pak warek tadi nanya bapaknya gimana pak ini sulit sekali soalnya gak bisa ada jawabannya dari dunia padahal soalnya salah jangan sampai kita seperti itu yang perlu scaffolding dalam menggunakan pada saat kita ingin kita berhasil bagaimana sekarang caranya kita supaya tipek terbentuk nah ini baik ini kalau boleh saya juga usul ke teman-teman di FIP dari jadi ada tipe skenario pembelajaran memberikan materi mata kuliah kalau di kampus memberikan mata kuliah teknologi di FIP yang pertama adalah single course jadi mata kuliah terpisah dari yang lain yang penting ada mata pelajaran tentang penguasaan teknologi pelajaran satu doang dalam satu semester berikutnya nanti ada satu lagi skenario kedua adalah sequen sequen jadi itu paket semester 1 2 3 itu berangkai kita seperti itu yang paling bagus adalah yang terakhir adalah terintegrasi terintegrasi dengan semua mata kuliah yang diajarkan dalam satu FIP secara apa saja di maklumat matematika mungkin gak semester 1 mungkin mulai dari semester sebelum PPL semester 2 semester 3 sampai 8 semua mata pelajaran yang di mata kuliah yang diajarkan harus mengerasakan teknologi khususnya mata kuliah matematika untuk kalon matematika jadi kalau mengajar geometri seperti apa ekonomi seperti apa seperti apa aljabar seperti apa kalkulus seperti apa aljabar linier seperti apa matematika realistik seperti apa semua teknologi yang diajarkan bisa jadi diajarkan kalau kita saya yakin saya yakin pada saat anak-anak lulus masa-anak kita lulus kita di plastikasi aplikasi mumet akan bisa ngajar perlu waktu lagi ini yang kami rancang di Oregon State waktu itu saya sempat menjadi TTA teaching assistant di sana kita rancang dalam satu tahun semua mata kuliahnya sudah terintegrasi dengan teknologi ini calon guru matematika dan saya juga ngajar di sana jadi semua mata pelajaran di sana kan kita semester tapi term kita mengenal ada 4 term luar biasa summer term fall term winter term spring term jadi kita 4 term setelah inilah di setelah saya ini juga yang kemarin sempat membaca dapat penghargaan National Technology Leadership Initiative dari AMCI Social Mathematics di Amerika karena apa karena kita mengintegrasikan dari awal sampai akhir guru keluar lulus sudah siap mengajar semua lulusan kita waktu itu langsung direkrut karena apa ibaratnya bisa menyampaikan disini kalau kita mau ngajak teman-teman ke gunung selawi nyari teh dan kita ajak cari teh sulit paling gampang nanti anak-anak kita bawain teh celup aja suhu bikin teh gampang yang merebus air ini program kita itu menyiapkan teh celup itu jadi guru-guru kita begitu lulus di atas sekolah jadi yang merebus air ini sudah langsung jadi mulai dari RPP LKPD penilaiannya kemudian sampai scoring rubriknya dan mereka-mereka yang di gunakan sudah ready itu dia lulus BPL kita harus dicompakan pada saat mereka BPL kita sudah ada dengan telur tidak ngotong atik sendiri kalau ngotong atik sendiri menunggu teman-teman kita ini mencari daun yang yang bagus mulai cara mengeringkannya cara memasaknya oh lama tidak bisa nanti malah bukan tehnya yang diambil malah patang-patangnya jadi teh yang terakhir yang tadi Bu Diana juga sudah sampaikan kalau gurunya sudah ada existing apa yang harus kita lakukan tadi kan untuk riset kalau gurunya sudah ada kami lakukan program pembat ini yang tadi Bu Diana sampaikan kami merancang kompetensi guru leveling ini kita adopsi dari UNESCO lanjut disini ada empat yang pertama itu bahasanya literasi yang kedua itu implementasi yang ketiga kreasi yang empat berbagi sampai tahun ini sudah seratus ribu guru yang kita latih karena memang untuk mengantisipasi pada saat mereka pada saat kuliah dulu belum disiapkan topik lanjut nah ini kerangka kami next kerangkanya adalah kita levelkan berdasarkan lima ranah kompetensi TIK guru lanjut yang pertama adalah ini sudah ya lanjut next jadi ada lima ranah kompetensi lanjut yang pertama adalah tentang kurikulum dan penilaian kedua pedagogi ICT nya sendiri kemudian organisasi dan administrasi dan kekembangan profesi jadi ranah kompetensi guru TIK kita sudah petakan berdasarkan titus kompetensi prelekannya dari UNESCO lanjut yang terakhir sekarang ini adalah modul-modulnya jadi untuk mencapai level-level kompetensi tadi kita sudah siapkan modul-modulnya jadi sudah lengkap 16 modul dengan senang hati kami akan pergi jika diperlukan sehingga nanti UNUSULA UNU-UNI UNUSULA bisa mengadopsi monggo silahkan untuk dipastikan semua mahasiswa calon guru matematika pada saat mereka lulus mau mengajar apapun apa yang akan dianggung sejak manapun dia sudah siap dengan teknologi demikian maaf terima kasih Pak Gogot atas pemaporannya dan sebenarnya sedikit menjawab secara perbadi pertanyaan saya tadi sebelum saya kesini saya melihat slide yang telah Manjanaan kirimkan kok singkatannya TPACK ya soalnya yang paling terkenal itu PCK jadi terima kasih sudah menjawab dan banyak sekali mahasiswa disini yang sedang mencari tema dan sedang menjalani skripsi dan ini bagusnya inspirasi inspirasi tema skripsi banyak diselain kami juga takut ini banyak mahasiswa juga yang kayaknya saya ingin ganti lagi gara-gara pengaparan Pak Gogot sekali lagi terima kasih Pak Gogot Zohar atau PSD Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Jih langsung saja kita akan beralih ke narasumber kedua narasumber kedua yakni Profesor Dr. Toto Nusantara MPD yang akan memberikan pemaparan mengenai pemodelan matematika dalam konteks pemecahan masalah beliau merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Matematika Iqmalang dilanjutkan S2 Matematika ITB Bandung dan S3 MIPA ETB Bandung kaitannya dengan prestasi maupun publikasi tidak bisa kami bacakan satu persatu namun yang menjadi ketertarikan saya adalah tema beliau sangat luas sekali mulai dari problem solving sesuai dengan tema pada pagi hari ini mulai dari problem solving critical thinking sampai etnomatematik jadi sangat kompak istilahnya baik tanpa memperpanjang waktu kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Toto Nusantara untuk memabarkan materinya waktu dan tempat kami istirahkan baik terima kasih Ibu moderator atas waktunya pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor jajaran yang ada di UNISILA atas undangan seminar nasional ini serta para pemateri Pak Bogot kemudian dari UNISILA sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dibantu oleh Mas Amin baik tema yang akan coba kami angkat yang diberikan oleh Pak Amin pada saya yaitu tentang pemeriksaan masalah ini saya coba angkat tentang problem solving skill dalam tantangan abad digital ya memang sangat luas sekali karena memang pada dasarnya saya ini dari Prodi Matematika yang S3-nya pasiris ke sana jadi tentang tema yang kita angkat ya kita coba sharing saja apa yang nantinya bisa saya ketahui tentang yang kita ajarkan next Mas Amin lanjut jadi ada beberapa hal yang nanti kita disuskan yang pertama kaitannya dengan lompatan kuantum tentang teknologi informasi ini seperti kita ketahui next bahwa next Mas Amin kita saat ini sudah memasuki abad industri teknologi industri yang keempat seperti yang sampaikan oleh Pak Kogot tadi bahwa kita memasuki abad teknologi next Mas Amin lanjut abad industri keempat dimana kita saat ini seperti kita ketahui lompatan-lompatan teknologi yang ada ini demikian pesatnya bahkan yang namanya kebaruan namanya masa lalu itu sangat pendek sekali dari waktu ke waktu secara persamaan juga seperti disampaikan tadi bahwa kita saat ini juga memasuki masyarakat 5.0 dimana sekarang ini di akhir nantinya bahwa segala teknologi itu akan dibayakan penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari semacam itu ini tantangan-tantangan kita hadapi berikutnya Mas nah ini semuanya bisa kita lihat merupakan satu sumbangan yang sangat besar dari teknologi komputer itu sendiri next mas lanjut jadi seperti kita ketahui bahwa pada awalnya dimana komputer itu yang merupakan benda yang tidak bisa bergerak sama sekali karena penyiapannya seluruh ruangan hampir 30 ton beratnya sekarang ini dengan perkembangan yang pada saat ini kita bisa menjinjing yang namanya komputer beserta teknologinya itu demikian ringan dengan bobot antara 1-2 kilo dengan fungsi yang luar biasa yang mana mengalahkan generasi-generasi sebelumnya dan ditunjang dengan teknologi material di bidang SIGAM misalnya katanya dengan bagaimana penyimpanan memori jadi memori sudah dalam tingkatan tidak lagi megabyte kilobyte tapi sudah dalam terabyte dimana itu adalah hampir 1 kilo seribu 1 mega 1 juta 1 giga itu sudah hampir 1 miliar gigabyte semacam itu ini yang kita hadapi sekarang diunjang juga bahwa dengan teknologi yang ada ini sebenarnya sudah diprediksi saat itu bahwa perkembangannya itu menurut teori Moore next mas Moore sudah sudah memprediksi itu bahwa sebelumnya sebelumnya bahwa perkembangan teknologi yang ada ini itu juga akan mencapai satu apa ya puncaknya dimana saat ini kalau zaman dulu padahal komputer itu masih XT semacam itu sekarang ini sudah bukan XT lagi tapi sudah triple core quad core segala macam itu adalah menyatakan kekuatan komputer itu dalam melakukan pekerjaannya prosesnya prosesnya bisa paralel untuk beberapa pekerjaan yang ada yang kita istilahkan dengan multitasking semacam itu dan ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini kita lihat sekarang bahwa dunia saat ini dihadapkan pada satu disrupsi di dalam bidang kehidupan next next kita lihat sekarang ini adalah masa-masa android dimana manusia tidak lagi bersaing dengan sesama manusia tapi manusia juga bersaing dengan kehidupan robot semacam itu nah ini tentu saja membuat bahwa kreativitas inovasi itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk kehidupan-kehidupan saat ini nah tentu saja bagi kita yang generasi tua ini ya cukup melihat sekarang tapi persoalannya adalah seperti yang sampaikan Pak Pak Gogo tadi bagaimana mempersiapkan generasi yang akan datang dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada saat ini tentu persoalan-persoalan yang ada itu akan semakin rumit semakin kompleks yang dihadapi oleh generasi-generasi yang akan datang dimana katakanlah misalnya guru saja seperti hanya kita lihat di beberapa tempat itu sudah dicoba di apa istilahnya dari kehidupan android tadi menggantikan peran guru seperti apa peran segala macam tapi tentu saja nanti dari sisi kemanusiaan peran guru itu juga tidak akan bisa lepas tidak bisa kita lepaskan begitu saja demikian juga lapangan laman pekerjaan dari terlihat ini misalnya parkir atau tol sekarang ini sudah tidak lagi dijaga oleh manusia tapi sudah cukup dengan menempelkan kargo kita bisa lewat di sana beberapa rumah sakit juga sudah mencoba bagaimana robot ini juga bisa berperan untuk melakukan operasi bedah tentu saja ini banyak hal lapangan lapan pekerjaan itu tergeser bahkan untuk artis pun ya juga sekarang dengan teknologi AI dan lain-lainnya itu bisa diciptakan artis yang sesuai dengan keinginan manusia semua sisi kehidupan semuanya tergeser sekarang pasar pasar pun sudah ada pasar virtual sebab orang tidak lagi perlu kemana-mana untuk belanja cukup di kantongnya itu saja kita sudah belanja kemana-mana semacam itu next mas nah ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya pada tahun awal-awal kita memasuki abad 21 di sana dikatakan bahwa untuk tahun-tahun ke depan bahwa lapangan lapan pekerjaan yang sifatnya rutin itu lama-lama juga akan hilang semacam itu yang diperlukan adalah lapangan pekerjaan yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi dimana juga pekerjaan-pekerjaan yang non-rutin itu akan menjadi sesuatu yang diperlukan di masa yang yang datang oleh karena itu ini tentu memerlukan orang-orang yang istilahnya itu bisa berpikir tingkat tinggi memiliki memiliki istilahnya kemampuan di dalam pemecahan masalah mempunyai dalam problem solving segala macam memerlukan itu di dalam hal berikutnya bahwa satu problem solving itu merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan untuk di abad di abad era teknologi industri semacam ini next next dari beberapa framework yang ada di sana bahwa critical thinking problem solving termasuk adanya bagaimana bekerja dengan orang lain kemudian masalah komunikasi itu adalah beberapa keterampilan yang diperlukan apabila kita ingin survive di era digital saat ini karena itu tadi adanya pergeseran distruksi di dalam segala bidang kehidupan tentu diperlukan cara berpikir kritik secara istilahnya mengembangkan inovasi yang sangat penting jadi problem solving merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan di dalam hal menghadapi tantangan di abad 21 ini next dari beberapa framework yang ada di sini dikatakan bahwa ya tetap problem solving ini tetap menjadi satu-satu hal yang diperlukan ini beberapa framework yang ada katakanlah dari 20 century scale disana bahwa untuk cara berpikir itu ada tentang kreativitas inovasi berpikir kritis pemecahan masalah bagaimana memutuskan dan seterusnya untuk beberapa yang lain juga seperti itu dan yang poin utamanya adalah di sini bahwa problem solving itu tetap menjadi satu kunci yang diperlukan yang diperlukan survive di abad 21 ini terambilan-terambilan yang diperlukan di sana di samping katakanlah tadi menyangkut pada tipek yang sampaikan oleh Pak Kok literasi ICT itu menjadi juga poin yang sangat penting yang harus dipuasai oleh pembelajar-pembelajar di abad 21 nah berkaitan dengan problem solving sendiri ini kalau kita lihat di sana bahwa problem solving next mas satu lagi tentang keterampilan problem solving sendiri ini kalau misalnya di matematik ini kita ingat bahwa bapak problem solving bapak pembelajar masalah itu adalah polia di dalam teori yang disampaikan oleh polia bahwa bagaimana cara orang matematika berpikir itu kita kenal disini bagaimana menyelesaikan suatu masalah masalah itu adalah sesuatu persoalan yang tidak rutin rutin itu kaitannya dengan kurikulum indikator sekalian macam tapi kalau misalnya tidak rutin itu adalah ya biasanya di dalam hamba menyelesainya kita membuat strategi-strategi yang ada ada empat langkah yang disampaikan oleh polia disini yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami masalah apakah kita bisa paham tentang masalah itu apa yang dicari di sana apa yang diketahui informasi apa yang bisa kita peroleh dari sana terus apa yang hilang informasinya dan apa yang akan-akan kita cari di sana langkah berikutnya dari langkah polia ini adalah bagaimana kita menyusun rencana terhadap masalah-masalah yang ada tadi apakah kita lihat polanya apakah kita coba-coba atau mengingat relasi dari yang sebelumnya atau bahkan misalnya memecah menjadi masalah-masalah yang kecil dan seterusnya ini beberapa rencana-rencana yang setelah kita perhatikan dari masalah yang ada tadi kemudian dari langkah ketiga itu adalah bagaimana kita mengeksekusi dari rencana tadi kita mengimplementasikan strategi yang ada di jalan tadi kemudian barangkali di sana juga ada aspek-aspek rutin yang dikerjakan dalam hal mencocokkan masalah yang dikerjakan pada masalah itu setelah diperoleh jawaban yang ada ya kita lihat kembali apakah memang jawaban yang diberikan itu tadi sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam masalah yang diberikan tadi ini empat-empat langkah polia ini ini yang di dalam matematika itu menjadi satu topik misalnya yang berbeda dari bidang pelajaran yang lainnya nah tentu di dalam kajian yang dilakukan tentang problem solving yang dimana tadi dikatakan menjadi salah satu keterampilan apa dua satu pada penelitian yang dilakukan dari LIN 2009 bahwa prakteknya pemencahan masalah ini bukan sesuatu yang sederhana untuk dimomentasikan karena seringkali siswa itu kadang-kadang di dalam membaca masalah itu sendiri itu juga masih menjadi persoalan apa yang dicari apa yang ditanyakan kemudian bagaimana memulainya itu itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam kita bekerja dengan problem solving yang ada tadi berkaitan dengan pemencahan masalah ini untuk kaitannya dengan bagaimana di era sekarang coba next paparan berikutnya kita lihat disini bahwa apa yang dihadapi sekarang di masa-masa sekarang ini tentang bergeseran bergerantin tadi bagaimana tentang teknologi sendiri juga bergeser masyarakatnya juga bergeser segala macam tentu pemencahan masalah yang ada ini tentu harusnya lebih kompleks daripada misalnya empat langkah yang ada disana tadi yaitu yang kita kenal dengan complex problem solving yang katakanlah perlu banyak pendekatan punya banyak apa istilahnya itu inter inter-disabler jadi beberapa bidang studi yang ada itu bergabung menjadi satu untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan disini nah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan disini misalkan yang pendekatan bagaimana kita menyelesaikan complex problem solving ini yaitu dengan cara istilahnya kita kenal dengan dipermodelan matematika modeling matematika modeling next matematika modeling ini ya merupakan salah satu pendekatan saja terhadap complex problem solving yang ada disini tapi di dalam langkah yang ada disini itu masih lebih detail daripada misalnya problem solving langkah-langkah problem solving yang tadi dimana pada situasi ada dua situasi yaitu situasi real dimana masalah itu berada kemudian ada situasi matematis dimana satu model itu dicoba ditersimbahkan dicoba dikerjakan kemudian dari cara-cara kerja yang ada tadi kemudian kita ada pencocokan katakanlah bagaimana apakah hasil-hasil matematis ini apa interpretasinya terhadap situasi real dan seterusnya apakah model yang kita bangun ini cocok atau tidak kemudian apakah istilahnya parameter-mater yang kita gunakan itu sudah sesuai atau tidak adakah disana parameternya harus kurang atau lebih banyak tersebutnya itu perlu kita lihat kembali ini ada cycle tentang bagaimana permodelan itu dilakukan jadi yang pertama itu dari situasi real dan masalah itu tadi itu tadi dicoba dimodelkan jadi itu model itu adalah satu skala skala dari situasi yang sebenarnya disana juga berarti kan ada asumsi-asumsi yang dilakukan disana karena tidak mungkin kita membawa keseluruhannya parameter yang ada ya sebenarnya kita menyelesaikan secara real gitu tapi karena ada asumsi berarti kita bicara tentang model yang ada tadi kemudian dari model ini kita coba terjemahkan di dalam matematika model disana ya umumnya bisa bersamaan atau bersamaan dewaransial atau apapun betulnya disana yang melibatkan beberapa parameter-mater yang kaitannya dengan asumsi-asumsi yang dibangun tadi setelah kita peroleh bahwa model matematikanya itu mungkin memenuhi suatu persamaan atau apa kita coba baca secara matematis bagaimana menyelesaikan model yang ada tadi hasilnya kita lihat dari hasilnya kita lihat kita cocokkan dengan situasi real adakah itu sesuai atau tidak kalau belum sesuai ya kembali lagi untuk kita lihat lagi model yang kita bangun tadi adakah misalnya parameternya harus dikurangi atau ditambahkan disana kemudian kita coba kerjakan lagi ini adalah langkah-langkah di dalam permodelan matematika jadi dari satu situasi masalah real yang ada di dalam kehidupan bisa jadi model itu juga banyak tidak tunggal istilahnya dan masing-masing bisa menjelaskan dari situasi apa yang misalnya kita lihat di dalam masalah real ini berikutnya kita ambil contoh misalkan di awal tahun kita lihat pada saat itu cukup banyak orang matematika bergerak misalnya bagaimana melihat karena kita menghadapi satu pandemi disana COVID-19 yang dimulai dari akhir tahun 2019 yang ada di Wuhan sana kemudian baru awal awal tahun itu memasuki hampir seluruh negara terinfeksi COVID-19 semacam itu disini kita melihat ada satu persoalan yaitu bagaimana pandemi itu menyebar pada seluruh dunia tentu persoalan yang akan kita lihat apa yang mau kita lihat disana ada situasi real ini pandemi disini kalau misalnya dari sisi medis ya tentu akan melihat masalah yang dilihat itu adalah jenis penyakitnya sendiri COVID-19 itu bagaimana sifatnya dan lain-lainnya misalnya dari sisi matematis misalnya yang menarik itu dilihat adalah bahwa dari berita atau masalah yang disajikan ini kita memperoleh tampilan data-data yaitu bagaimana perkembangan orang-orang yang terinfeksi perkembangan orang-orang yang sudah sembuh dan sebagainya kita punya data-data semacam itu dan juga data-data sebaran bagaimana COVID itu dilakukan ini adalah situasi real dimana kita menghadapi COVID-19 pada saat itu nah kita coba identifikasi apa saja sih kenapa sih harus kita lakukan permodelan semacam ini karena memang karena memang situasinya bahwa ini suatu penyakit yang berbahaya di mana kalau dari laporan-laporan yang ada bahwa ini COVID ini ya sampai sekarang kita ada habis pun belum-belum ada jilainnya obat atau vaksin yang bisa menyembuhkan di sana nah tentu kita harus privatif mencoba melihat kapan misalnya katakanlah sebaran yang ada tadi itu bisa dihentikan atau bisa berhenti faktor-faktor apa saja yang katakanlah bisa menyebabkan ya penyebaran itu bisa segera dihentikan ini faktor-faktor ini kita lihat dari situasi real bahwa penyakit ini sangat berbahaya sehingga itu perlu segera dilakukan kajian semacam itu next nah ini kalau kita lihat bagaimana penyakit ini disebarkan nah ini adalah nanti kita adalah hal menentukan faktor-faktor apa saja misalnya dari model matematika itu yang menyebabkan penyakit ini ditularkan dan sebagainya kita lihat bahwa penularannya itu ya melalui udara semacam itu ada dari bersin dan sebagainya dari bersin satu ke orang satu ke orang yang lainnya dari sentuhan tangan artinya bahwa penyakit ini cara menyebarkan adalah adanya interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya itu menjadi penyebab penyakit ini segera bisa menular tentu ini menjadi satu parameter penting misalnya di dalam model matematika yang nanti kita bangun di sana dari situasi real yang ada ini bahwa interaksi antara individu ini bisa mencoba penyebab penyakit ini segera menular next ini faktor-faktor yang menyebabkan nah oleh karena itu kita lihat di sini bahwa ada tiga interaksi yang terjadi di sana yaitu interaksi antara orang yang rentan kena penyakit siapa saja yang rentan di sana dari informasi yang ada bahwa orang yang rentan itu adalah orang yang istilahnya memiliki penyakit bawaan semacam itu atau kormobit atau juga orang-orang biasa tapi yang tanpa kejala semacam itu dari sini asumsinya bahwa ya semua orang sebenarnya rentan untuk terkena penyakit sekalian itu kemudian ada individu yang istilahnya itu terinfeksi disana ada nantiasa berita bahwa apa perkembangannya dari hari ke hari itu disampaikan bahwa oh tanggal sekian tanggal sekian di negara ini ada yang terinfeksi sekian kita bisa melihat perkembangan yang ada di sana tadi perkembangan individu yang terinfeksi kemudian juga disana juga ada berita bahwa dari individu yang terinfeksi itu juga ada yang sembuh dari sini kita melihat bahwa ada tiga interaksi yang terjadi antara individu yang rentan kemudian ada individu yang terinfeksi ada individu yang sembuh dari penyakit tadi dari ketiga hubungan yang ada ini misalnya dari permodal yang dibangun tadi bahwa antara individu yang rentan itu bisa terkena infeksi kalau itu ada interaksi itu interaksi antara individu yang rentan dengan individu yang terinfeksi tadi nah itu bisa modelnya nanti ada pengaruh faktor betanya beta di sini adalah satu parameter yang katakanlah nanti bisa kita hitung kalau kapan itu terjadi kalau ada kontak kapan kontak nah kalau misalnya ada orang itu berdekatan atau saling berinteraksi semacam itu makanya nantinya ini kalau diterjemahkan pada akhirnya di kehidupan yang ada ini bahwa supaya tidak berinteraksi harus ada jaga jarak semacam itu supaya tidak terkena infeksi tadi berarti tidak bersentuhan artinya harus sering rajin cuci tangan segala macam jadi faktor beta ini adalah faktor-faktor dimana kalau diterjemahkan di dalam keadaan bisnis tadi itu adalah faktor interaksi faktor dimana kita menghindari kontak dan sebagainya nah kemudian disini dari infeksi tadi itu ada yang sembuh semacam itu nah dari yang sembuh tentu ya harapannya bisa 100% kalau misalnya 100% berarti kan ini keemisiannya ya langsung satu bukan hanya gamma artinya bahwa kemungkinan dari terinfeksi ke sembuh itu juga bisa kita modelkan adanya satu parameter yaitu parameter kesembuhan dimana itu dalam bentuk gamma disana nah ini bagaimana kita membaca situasi yang ada tadi misalnya di dalam model yang ada tadi next nah setelah menganalisis ini tadi dari hasil analisis tadi kita gunakan model SIR SIR dari yang rentan kemudian terinfeksi kemudian yang recovery sembuh nah dari sini kemudian dimodelkan secara matematis masuk ke dalam dunia permodelan nah untuk yang bagian pertama itu menjelaskan bahwa untuk STT itu adalah bagaimana apa pergerakan dari pergerakan dari apa laju perubahan dari individu yang rentan tadi itu selalu berkurang dari orang yang sehat itu berkurang berapa banyak berkurangnya berkurangnya itu sebanding dengan yaitu tadi beta dibagi dengan banyaknya populasi tadi ini akibat interaksi dengan yang terinfeksi kemudian yang terinfeksi sendiri itu bisa sehat kembali yaitu sebanyak ini banyak yang terinfeksi itu adalah sebanding dengan yang orang yang dari rentan tadi menjadi sakit dan ini bisa berkurang yaitu sebanyak gamma kali i dimana ini nanti akan masuk di dalam orang-orang yang sehat ini adalah model matematika yang dalam dunia bukan dalam situasi real tapi ini dalam situasi matematisikanya semacam ini ini persamaan perdiferensial sistem tak linier tentu nanti di sana ada model metode-metode yang digunakan bagaimana menjelaskan model yang terjadi dari model ini kemudian dicoba diterjemahkan dijawab apa sih sebenarnya solusi dari persamaan hal ini selanjutnya jadi di analisis dicoba di analisis sebelumnya di analisis bagaimana perilaku dari solusi kemudian dicari apa makna parameter-parameter yang ada tadi kapan puncak yang terjadi dan seterusnya nah kemudian dari hasil-hasil secara matematis ini setelah diterjemahkan dicocokkan benar dengan data-data yang ada karena sering kita lihat kurva-kurva yang ada semacam itu tadi hasil-hasil ini kemudian dicocokkan dengan next next dengan data misalnya salah satu di sini apa di dalam sebelumnya sebelumnya dari parameter beta tadi misalnya dan gamma yang ada di sana tadi bahwa kalau ada tindakan yang responsif masif artinya bahwa setelah diketahui itu ada infeksi kemudian negara segera melakukan tindakan misalnya apakah dengan tracing kemudian pengetesan kemudian pengisolasian dari situasi yang ada maka keadaannya akan bisa segera terkendali misalnya dari data-data ini data-data real yang ada tadi ini kesimpulan bahwa responsif masif ini kita proleh dari interpretasi data matematis yang kita proleh tadi kemudian dari sana kita lihat bahwa kita lihat bahwa kalau itu dilakukan tidak kan maka kita lihat grafiknya bahwa ini seperti hanya yang dilakukan di Korea Selatan Australia maupun Australia pada saat kita evaluasi itu menunjukkan bahwa kalau tindakan itu dilakukan maka kurvanya itu akan segera landai ke sana artinya landai bahwa di situ sudah tidak ada orang yang terkena COVID-19 tetapi kalau misalnya dari deteksi dini dan reaksi yang dilakukan itu kurang masif kurang intensif maka ini kita lihat bahwa kalau misalnya contohnya yang kita lakukan di India misalnya 30 Januari terindikasi baru ada tindakan 13 menarut arti ada jeda sekian bulan maka ini kita lihat kurvanya ini ini juga akan lama sekali untuk landainya ke sana jadi itu proses itu akan cukup lama tentu saja dengan dengan lamanya ini tadi maka selesainya pandemi itu juga tidak bisa diharapkan dengan cepat terjadi cepat selesainya semacam itu ini adalah pelajaran-pelajaran setelah kita lihat dari bagaimana dari model matematika kemudian kita menemukan arti-arti parameter yang ada tadi kemudian diartikan untuk situasi bisnisnya semacam itu ini adalah contoh bagaimana permodal matematika itu mencoba melihat satu masalah yaitu tentang covid tadi ditinjau dari permodal matematika next jadi kita lihat disini bahwa ini mencoba mengakhiri bahwa problem solving itu membuatkan salah satu keterampilan penting di abad 21 karena yaitu tadi terjadi disrupsi yang masif pada seluruh sendi kehidupan manusia yang ada tadi oleh karena itu ya diperlukan bagaimana kita senantiasa bisa mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada tadi jadi skill ini perlu diperlukan komplek problem solving itu adalah yaitu bapak-bapak dilakukan pada sistem yang lebih kompleks dan salah satu pendekatan dari problem solving itu adalah dengan permodalan matematika mungkin itu yang perlu saya sampaikan terima kasih atas beratiannya mohon maaf kalau kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Toto atas pemaparannya mengenai pemodelan matematika dalam konteks pembacaan masalah dan contohnya sangat luar biasa real dan bisa menjadi inspirasi kita tidak hanya pemodelan di matematika yang advance katakanlah bisa dimulai dari pemodelan pada level SD SMP maupun SMA begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Toto Nusantara MPD guru besar jurusan matematika FMIPA Universitas Negeri Malang Bapak-Ibu sekalian dan para mahasiswa dan mahasiswi berbicara mengenai tingkat SD sekolah dasar kita akan menuju ke pembicara ketiga yakni sebentar saya buka cantekannya yakni Bapak Dr. Imam Kusmariana MPD Bapak Dr. Imam Kusmariana MPD ini merupakan dekan FKIP Unisula pada tahun 2017 sampai 2019 tapi apa yang membuat CV beliau sangat menarik seperti tadi kami singgung mengenai level SD jadi kalau pecel itu kalau istilahnya pecel Pak Imam itu paket komplit jadi beliau pelaku atau pendidik lalu juga berkecimpung di in-service training di pendidikan matematika Unisula di pre-service lalu juga di in-service dalam hal ini beliau adalah mitra pernah menjadi mitra dan arah sumber peningkatan mutu guru matematika LPMB Jawa Tengah tanpa memperpanjang waktu dan tempat kami cerahkan monggo Pak Imam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih Ibu Diana atas waktunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan baik nikmat iman maupun Islam dan nikmat sehat dan afiyat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul melalui daring tanpa halangan apapun Insya Allah acara ini mendapatkan ridha dan dimuliakan oleh Allah SWT Amin Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para dosen para guru mahasiswa yang telah bergabung dalam seminar sendiksa kedua ini tak lupa salam hormat kami kepada para pembicara Bapak Gogot Suharwoto PSD dari Ustadin Kemendikbud dan Profesor Doktor Toto Nusantara MSI dari Universitas Negeri Semarang Maaf Maaf Profesor Toto Nusantara MSI dari Universitas Negeri Malang Saya sangat tersanjung bisa berada satu frame dalam kegiatan keilmuan ini untuk berbagi ilmu kepada teman-teman praktisi pendidikan Bapak Ibu guru serta mahasiswa Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang strategi scaffolding dalam pembelajaran matematika karena sendik saya ini sebenarnya pendidikan umum maka scaffolding ini dapat diterapkan pada pembelajaran selain pembelajaran matematika kalau guru SD SMP SMA bahkan orang tua yang menyimak ini nanti bisa menerapkan bagaimana menerapkan strategi scaffolding pada pembelajaran ya saya mulai saat ini kita sedang berada pada masa pandemi sehingga ini memaksa kita terutama di Indonesia itu menerapkan pembelajaran jarak jauh selanjutnya Pak Basir saya menyoroti bagaimana pembelajaran matematika itu sulit mencapai keberhasilan 100% apalagi di masa pandemi ini telah banyak diulas di media masa keluhan-keluhan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memang sulit untuk mendefinisikan pengajaran yang efektif apalagi terhadap orang dengan gaya mengajar gaya belajar yang berbeda apakah sama efektifnya menurut Figoskyan bahwa tidak ada satu cara mengajar yang terbaik Figosky menghubungkan pengajaran yang efektif itu dengan kemampuan untuk memberikan instruksi kepada siswa yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda sambil memasukkan tujuan instruksional dan menilai cara belajar yang efektif Clark juga menulis bahwa definisi tersebut itu tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan siswa tetapi lebih dari itu yaitu mendefinisikan guru yang efektif kalau gurunya efektif insya Allah akan menuju ke pembelajaran yang efektif lanjut Pak Basir mengapa pembelajaran sulit mencapai keberhasilan 100% guru kita itu seringkali tidak sadar seringkali kita memaksa menuntut siswa berpikir seperti kita ingat bahwa siswa itu bukan fotokopi orang dewasa siswa tidak seluruhnya di kelas kita itu dapat berpikir seperti kita seperti para guru sehingga mereka pasti mengalami kesulitan kalau disuruh maju tidak mau mengerjakan salah karena itu tuntutannya siswa harus berpikir seperti guru maka perlu siswa itu perlu dibantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru lanjut Fygotsky setuju setuju sepakat dengan pembelajaran terjadi secara otomatis pada orang dewasa tetapi tidak dengan anak-anak untuk memajukan pembelajaran anak-anak lebih jauh maka anak-anak itu harus terlibat dalam interaksi sosial dengan orang lain yang lebih berkompeten lebih mampu siapakah itu guru orang dewasa orang tua sehingga terjadi interaksi sosial di dalam next mengapa siswa perlu dibantu jadi siswa kan seringkali apalagi di masa ini pasti itu terjadi kesulitan belajar secara kognitif tidak semua siswa dapat mencapai perkembangan potensialnya kita perhatikan di dalam CBD di dalam CBD itu CBD adalah zona irisan antara perkembangan anak dan kegiatan belajar yang ditempuh antara perkembangan intelektual saat ini child actual level of development dengan perkembangan potensial yang bisa dicapai oleh anak child potential level of development sehingga guru sebenarnya harus menyadari bahwa anak mungkin belum bisa mencapai pada masalah-masalah yang berat sehingga dengan menyadari ini tidak ada lagi istilah anak bodoh tidak ada adanya anak-anak itu belum tahu belum mengerti bahkan mungkin menurut Finner Subhanji itu mengatakan mungkin anak itu mengalami pseudo-thinking atau berpikir semu berpikir yang belum sesungguhnya lanjut Pak teori Vygotsky itu mengandung dua unsur yaitu CBD dan scaffolding zone of proximal development kalau kita perhatikan di gambar itu yang di dalam warna biru itu yang kecil adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak saat ini kemudian yang hijau CBD itu zona perkembangan proximal dimana yang dapat dilakukan anak dengan bantuan bantuan itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan atau penonton bahkan melalui pemberian contoh ini adalah ruang belajar dan pertumbuhan mereka sedangkan yang kuning itu hal-hal yang belum bisa dilakukan anak terlepas dari scaffolding lanjut apa tugas guru tugas guru itu membantu belajar siswa membantu yang baik adalah dalam kasus ini adalah melalui scaffolding ciri-cirinya scaffolding itu adalah keaktifan dan keterlibatan siswa dalam upaya pembelajar itu tetap memanfaatkan pengetahuan awal tetap mengikuti gaya belajar masing-masing siswa kemudian guru sebagai fasilitator membantu dengan scaffolding scaffolding itu menurut beberapa literatur terbukti menjadi strategi pengajaran matematika yang efektif kalau kita perhatikan gambar ini ada tangga pikirkan scaffolding sebagai tangga siswa yang berada di bawah itu banyak didukung oleh bantuan nanti semakin tinggi siswa dapat mencapai pemahaman konsepnya maka scaffolding semakin sedikit terutama ini untuk mengkenalkan konsep-konsep baru guru harus memberikan banyak dukungan saat mereka atau siswa itu sudah dapat membangun pemahaman mereka maka semakin sedikit bantuan dari guru next pak bagaimana implementasi scaffolding dalam pembelajaran pembelajaran matematika atau pembelajaran yang lain ada tiga fase yang pertama fase persiapan dimana guru memunculkan masalah fase presentasi menugaskan siswa untuk merencanakan penyelesaiannya kemudian guru membantu siswa mengkomunikasikan ide-ide fase refleksi dimana ini scaffolding mulai bekerja yaitu menugaskan siswa untuk saling tukar pendapat dengan rekan saling membandingkan pendapat disini muncullah namanya peer scaffolding kayak teman sejawat kemudian guru menggunakan juga scaffolding untuk memancing pemikiran siswa agar siswa berpikir lebih aktif guru bisa mendatangi satu-satu siswa sesuai dengan kesulitannya ini termasuk penerapan one-to-one scaffolding kemudian lakukan negosiasi dengan semua siswa diskusi kelas dan siswa dapat membuat generasi konsep atau kesimpulan sendiri kalau secara rinci bagaimana penerapan scaffolding ini ada sembilan langkah yang pertama tadi ya guru memberikan pertanyaan atau memunculkan masalah sajian masalah untuk dipecahkan kemudian siswa apa ketiga langkah ketiga siswa mengungkap apa yang diketahui kemudian memberi kesempatan siswa untuk meneliti kemudian merencanakan pemecahan masalah keenam ada ide-ide digabungkan kemudian ketujuh mengkomunikasikan ide di dalam mengkomunikasikan ide ini apabila belum baik belum menuju ke arah pemecahan masalah maka diberikan scaffolding berupa pertanyaan-pertanyaan pemancing pertanyaan-pertanyaan kata kunci panduan apabila belum berhasil maka kembali ke langkah keempat agar siswa meneliti dulu apa yang sudah diketahui dipahami begitu kemudian lanjut ke lima merencanakan ulang menggabungkan ide-ide mengkomunikasikan kemudian guru menanyakan apakah sudah menjadi keputusan atau belum maka akan tercapai suatu solusi selanjut Pak Basir dalam memberikan scaffolding itu berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain terutama dalam one to one scaffolding jika guru ingin membantu siswa mempertahankan atau menyangkal ide mereka atau ide orang lain maka pertanyaan-pertanyaan pemancing yang bisa dimunculkan adalah bagaimana Anda membuktikan jawaban Anda benar apakah Anda bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda apakah Anda bisa memberitahu saya tentang ide atau pemikiran Anda dan selanjutnya berbeda dengan membantu siswa untuk bernalar secara abstrak dengan logaritma mungkin secara kuantitatif atau secara konkret dengan memanipulasi objek apakah Anda dapat menuliskan persamaan apakah angka-angka ini jawaban ini sudah merupakan solusi dan seterusnya sehingga representasi dari siswa itu bisa mendukung pemecahan masalah bagaimana scaffolding Anda penerapan scaffolding itu bisa melalui model kinerja sambil berpikir think out loud artinya saat one to one scaffolding siswa ditanya siswa menjawab ada perbaikan langsung dikerjakan atau memasangkan pelajar tingkat lanjut pelajar yang lebih mampu dengan pelajar yang sedang berkembang itu tadi yang saya sebut sebagai peer scaffolding scaffolding antar teman sejawat bentuk-bentuk bantuannya bisa petunjuk kata kunci panduan nanti jika sudah pelajar itu sudah mampu maka secara bertahap scaffolding dikurang kenapa sih masih ke balik ke tadi Pak Basit permasalahannya kenapa saat kita sebagai guru mengajar menyuruh siswa mengerjakan di depan banyak siswa yang tidak mau takut malu timbul kecemasan karena guru tidak menerapkan scaffolding mohon maaf nih ya seringkali kita sebagai guru itu kalau menyuruh siswa itu karena hukuman karena rame terus disuruh maju karena bodo maaf disuruh maju sehingga tidak menerapkan scaffolding bagaimana kalau kita rubah saat anak maju kita terapkan scaffolding scaffolding one to one scaffolding berikan petunjuk kata kunci sehingga nanti akan memotivasi siswa kalau disuruh maju ke depan lanjut Pak Basit pendekatan scaffolding menurut Kim Bellen Jan Walker 2018 itu ada tiga yang tadi saya sebutkan yaitu one to one scaffolding yaitu scaffolding satu lawan satu biasanya dari guru ke siswa kemudian peer scaffolding peer scaffolding ini bisa diberdayakan oleh guru pilih siswa-siswa dalam kelompok itu ada siswa yang pinter atau yang lebih mampu pada suatu mata pelajaran tertentu sehingga mereka nanti bisa memberikan peer scaffolding kepada temannya yang ketiga computer peer scaffolding inilah yang saat ini terjadi bahwa pembelajaran saat ini selama hampir satu tahun ini kita telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh lanjut Pak Basit dalam pembelajaran jarak jauh ini sudah banyak diulas di media masa dan di koran di televisi problematikanya banyak terutama bagi bangsa Indonesia siswa Indonesia namun untuk scaffolding itu pada dasarnya implementasi scaffolding baik pembelajaran melalui luring ataupun daring tetap sama mengikuti langkah-langkah scaffolding dalam pembelajaran perbedaannya hanya pada media penggunakan komputer atau laptop aplikasinya Zoom Meeting atau WhatsApp atau yang lain saran saya agar scaffolding ini berhasil karena ini daring maka kalau untuk kelas anak SD sebaiknya ada modul untuk siswa mohon maaf nih beberapa yang saya amati di lingkungan sekolah kampung saya itu seringkali siswa mengalami kesulitan orang tua juga mengalami kesulitan karena banyak pembelajaran atau tugas saja yang diberikan kerjakan soal nomor ini LKS ini tidak ada modul untuk siswa petunjuk pekerjaan juga tidak ada modul untuk orang tua kalau dulu itu zaman saya menjadi guru SD itu ada namanya buku guru ada namanya buku murid buku guru itu untuk modul petunjuk bagaimana cara mengajarkan bagaimana kalau ini diterapkan insya Allah pasti akan mengurangi permasalahan permasalahan pembelajaran daring utamanya pembelajaran matematika kemudian sediakan ruang konsultasi yang luas melalui e-learning melalui whatsapp atau zoom meeting dan lain-lain kalau di tingkat universitas itu sebenarnya ini sudah biasa bimbingan skripsi online itu termasuk dalam scaffolding lanjut Pak Basir scaffolding atau perancah itu adalah alat bantu belajar sementara yang dirancang untuk membantu siswa tumbuh dalam kemandirian sebagai orang yang sedang belajar jika skill scaffolding yang dimaksudkan itu sudah dikuasai siswa maka scaffolding harus ditarik secara bertahap agar siswa itu dapat belajar secara mandiri dari beberapa literatur yang saya baca tujuan utama scaffolding itu sebenarnya adalah membantu siswa meningkatkan keterlibatan dalam belajar dan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan saat dia berada di luar kemampuannya saat dia mengalami kesulitan jadi bukan kalau misalnya ada guru les biasanya itu mengerjakan soal tidak karena kalau guru lesnya mengerjakan soal terus diberikan jawabannya berarti tidak melibatkan keterlibatan aktif siswa sedangkan fungsi atau peran scaffolding ini juga saya rangkum dari beberapa literatur dari jurnal-jurnal yang pertama mencapai kemampuan potensial siswa tadi saat ada di CBD itu sebenarnya siswa punya kemampuan potensial jangan kita mendestifikasi bahwa anak itu maaf bodoh kemudian memotivasi belajar siswa mengurangi kecemasan coba kalau kita itu menerapkan scaffolding pasti anak akan termotivasi belajar tidak cemas kalau guru ke jalan-jalan ke belakang kelas itu dulu-dulu waktu saya sekolah wah saya itu neredek gemeter karena guru itu mesti inspeksi ini salah kamu ngawur misalnya begitu bagaimana kalau pendekatan ini diubah menjadi scaffolding one-to-one scaffolding dengan begitu kesalahan yang dibuat siswa dapat perbaiki kalau istilah kerennya itu mendekonstruksi pseudo-thinking pemikiran semua jadi apa yang dilakukan anak itu sebetulnya banyak yang bukan pemikiran mereka sebenarnya hanya nyontoh saja mungkin atau tidak tahu atau tergesa-gesa itu bisa dikategorikan sebagai pseudo-thinking kalau secara keilmuan kognitif saya membaca Pak Subhanji dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa pseudo-thinking terjadi karena proses asimilasi yang tidak lengkap selanjutnya dari adanya scaffolding itu dapat mengembangkan struktur berpikir siswa terutama untuk konsep-konsep baru yang dulunya struktur berpikir siswa masih sederhana simbolik bisa meningkat ke komparatif bisa meningkat ke penalaran logis kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan koneksi matematis ini pasti terjadi karena saat kita memberikan teknik scaffolding kita pasti menanyakan hal-hal kata-kata kunci kata-kata tautan penunjuk otomatis ini mengkoneksikan matematis dengan matematis itu sendiri maupun dengan hubungannya dengan ilmu lain bagaimana efektivitas scaffolding efektivitas scaffolding menurut Van de Pol Wolman Biosysen 2010 itu ada tiga yaitu sehubungan dengan pengaruh aktivitas kognitif siswa jika kognitif siswa itu menjadi meningkat berkembang struktur berpikirnya maka bantuan scaffolding itu dikatakan efektif yang kedua sehubungan dengan pengaruh respect efektiv siswa jika setelah diberi scaffolding siswa termotivasi untuk belajar untuk bertanya semangat belajar matematika maka ini juga termasuk dikatakan scaffolding itu efektif yang ketiga pengaruh respect metakognitif siswa dengan scaffolding tadi maka siswa bisa memiliki kemampuan untuk mengontrol proses berpikirnya oh biasanya ini anak-anak yang levelnya agak tinggi artinya kemampuannya lebih tinggi dapat mengontrol oh ini langkah saya saya refleksi kurang tepat diulangi lagi oh ini apakah sudah benar begitu ini termasuk metakognitif siswa lanjut keuntungan penerapan scaffolding jadi kalau kita menerapkan scaffolding itu siswa belajar berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan membentuk pengetahuan baru kita tidak mengubah pengetahuan sebelumnya jadi melalui scaffolding itu kita bisa tahu oh anak itu pengetahuan awalnya seperti ini maka kita menuntunnya harus ke arah yang mana strategi scaffolding akan meningkatkan prestasi belajar otomatis kemudian kepercayaan diri siswa meningkat dulunya apa ya takut bertanya kalau tidak bisa menjadi frustasi dengan adanya bantuan guru bantuan teman scaffolding ini maka akan mengubah atau mengurangi tingkat frustasi mengubah kecemasan matematika menjadi motivasi memotivasi siswa untuk belajar dan selanjutnya selanjutnya kalau menurut saya kelemahannya itu hampir minimalis artinya scaffolding ini akan menjadi lemah apabila guru sebagai orang dewasa yang berkomenten membantu itu menerapannya tidak tepat misalnya tadi tidak memberikan kata kunci atau arahan atau tidak mengikuti pengetahuan awal siswa tapi hanya memberikan jawaban misalnya berarti itu nanti itu bukan scaffolding terakhir ini resum yaitu bahwa strategi scaffolding dalam pembelajaran diasumsikan sebagai jembatan yang dapat digunakan untuk menghubungkan apa yang sudah diketahui siswa dengan sesuatu yang baru yang akan dikuasai atau diketahui siswa inti dari scaffolding itu terletak pada bimbingan guru yang diberikan secara bertahap setelah siswa diberi masalah sehingga kemampuan aktualnya menjadi kemampuan potensial bentuk bantuan bisa berupa petunjuk dorongan peringatan menguraikan masalah memberikan langkah-langkah pemencahan masalah atau memberikan contoh penerapan strategi scaffolding pembelajaran ini efektif untuk meningkatkan prestasi belajar memotivasi siswa sehingga mereka ingin belajar menurunkan tingkat kecemasan siswa pada waktu belajar matematika pola interaksi guru siswa serta dukungan scaffolding mengikuti pendekatan one-to-one scaffolding peer scaffolding dan computer-based scaffolding sedangkan efektivitas scaffolding itu berhubungan dengan kecandungan guru dalam memberikan dukungan scaffolding yang merujuk pada tiga kategori yaitu pengaruh terhadap aktivitas kognitif siswa pengaruh terhadap efektif siswa dan pengaruh terhadap metakognitif siswa sekian penyampaian dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Imam atas pemaparan materinya oke kita akan kita akan membuka sesi tanya jawab pertanyaan pertama dari chat ada Ibu Siti Rohayati ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Doktor Imam Kusmariono terkait scaffolding Bapak jadi bagaimana cara yang paling efektif terkait penerapan scaffolding pada saat ini dengan pembelajaran daring Pak Imam kami minta bantuannya untuk menjawab masalah ini Matron Bapak ya Bismillahirrohmanirrohim saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Rohayati pertanyaannya kalau tidak salah bagaimana cara efektif menerapkan scaffolding dalam pembelajaran di era COVID atau pembelajaran daring ya tadi sudah saya singgung sedikit bahwa memang pembelajaran daring itu kan untuk siswa Indonesia ya terjadi banyak kendala terjadi banyak masalah ya kalau kendala itu biasanya berupa masalah teknik tapi kalau permasalahan pembelajaran hubungannya dengan pemahaman siswa ya apalagi bicara matematika ya ada yang mengatakan ini dari orang tua ini ya wong matematika wang ngele rak karuan gitu opong menekok daring orang ketemu guru nih wong tua kan jadi guru laku lulusan SD gak bisa membantu pelajaran sekarang sulit-sulit salah satunya seperti itu ya memang itu adalah salah satu problematika pembelajaran di Indonesia saat pandemi sekarang ini ya sebenarnya kalau bicara penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran baik daring maupun luring itu sama tekniknya langkah-langkahnya sama masih cocok untuk daring maupun luring ada sembilan langkah tadi bedanya apa toh medianya nah inilah yang kita itu kadang-kadang gaya belajar siswa itu kan berbeda ada yang visual ada yang kinestetik gitu kan berbeda beda cara mudahnya begini ada yang diterangkan dengan gambar itu ngeh oke ya tapi ada yang kalau gak diajari secara motorik itu gak bisa ya maka langkah pertama ini pelajaran apapun tadi yang bagus itu gitu kita itu kalau ketemu murid secara daring seminggu sekali jangan sering kali satu ya langsung kasih tugas-tugas dan tugas-tugas itu yang seperti saya tadi di lingkungan kampung saya itu ya seringnya hanya kerjakan soal LKS dalam hal sekian sampai sekian soal ini satu sampai sepuluh kerjakan begitu saja padahal murid kan belum diajari berbeda tingkat siswa SD dengan anak kuliah ya cara berpikirnya anak-anak SD itu masih konkret belum formal sehingga perlu adanya modul modul yang sederhana itu modul yang sederhana untuk siswa itu bisa berupa petunjuk langkah-langkah pengerjaan ya contoh nih contoh kalau anak SD misalnya jangan kita langsung memberi memberi contoh misalnya gini lima pangkat dua sama dengan titik-titik ya kalau dibuat modul ditulis langkah pertama lima pangkat dua artinya lima kali lima sama dengan dua puluh lima yang bawah yang bawah sepuluh pangkat dua sama dengan sepuluh kali sepuluh sama dengan titik-titik jadi tidak lengkap yang pertama lengkap yang kedua tidak lengkap yang ketiga tidak lengkap lagi lima belas kuadrat sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik nanti baru dibuat kesimpulannya ya hilangan kuadrat adalah titik-titik itu salah satu contohnya seperti itu yang sangat sederhana sekali apalagi kalau modulnya lengkap misalnya menemukan luas segitiga ya ada gambarnya seperti ini langkahnya ini terus ada titik-titik anak-anak ngisi-ngisi titik-titiknya yang tidak lengkap itu dibawahnya ada kesimpulan sedangkan modul untuk orang tua itu lengkap ya sama seperti siswa tapi tidak tapi ada jawabannya lah itu untuk orang tua jadi orang tua dipanggil kita punya modul ya atau modulnya juga bisa di-share lewat WA gitu ya kalau itu nanti masih ada kendala kan tidak semua pertama sudah terkurangi dari 40 siswa satu kelas misalnya ada nih seperti sekali kita sampaikan bahwa sulit mencapai keberhasilan pembelajaran 100% anggap saja gurunya sudah mencapai target KKM itu 75% ya yang 25% harus diapakan ya ini jangan dilewatkan ada zoom meeting sendiri gitu silahkan mau one-to-one scaffolding scaffolding atau ya peer scaffolding kalau anak SD anak kelas rendah kayaknya belum bisa ya lebih bagus one-to-one scaffolding ternyata one-to-one scaffolding yang dilakukan guru secara daring itu sudah termasuk komputer peer scaffolding ya dari apa itu video call secara pribadi one-to-one itu guru terhadap siswa ya nanti diberitahu mas mbak 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 Ati ini pada langkah ini langkah kedua mbak Ati kurang tepat harusnya bagaimana coba begini-begini kasih pancingan-pancingan itu salah satu contoh yang sangat sederhana kalau anak SD pasti nanti akan senang gitu ya jangan hanya mohon maaf ya jangan hanya setelah itu di modul besok dikirimkan lagi ke sekolah dikasih nilai selesai besok tugas lagi yaitu anak-anak kenapa terjadi frustasi kurang motivasi bosan gitu jadi ada lagi nih pertanyaan guru pak kalau begitu nanti itu materinya banyak gak selesai gitu lah inilah kelemahan guru-guru kita seringkali hanya mengejar target materi tapi tidak mengejar target pemahaman siswa sampai seberapa apalagi di era pandemi ini oleh kemendikbud ya sudah diberi acuan-acuan bahwa kurikulum bisa disederhanakan sesuai kebutuhan dengan standar minimal saja ya kemudian tetap sediakan ruang yang luas artinya dapat komunikasi melalui e-learning whatsapp zoom meeting ya kalau ada yang belum jelas bisa WA ke ibu ya gitu ya terus besok akan kita bahas gitu pasti anak-anak akan senang orang tua juga gak terbebani ya selama ini orang tua itu ya namanya orang tua gak mau disalahkan gitu oh saya membayar murid-muridku gak diulang gitu malah aku jadi guru gitu aku gak iso kerja muridku nangis anakku nangis dan rewel dan sebagainya lah ini untuk sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang seharusnya gak harus terjadi ya tugas guru bagaimana ya di sisi lain tugas guru harus tetap meningkatkan kemampuan penguasaan IT-nya menggunakan model-model pembelajaran yang variatif dengan apa model kuisi atau apa anak-anak besok presentasi ya jangan yang berat-berat dulu karena kita tingkatan anak SD seperti apa anak SMP seperti apa anak SMA seperti apa harus kita sesuai itu sekiranya jawaban dari saya apabila ada kekurangan mohon maaf terima kasih saya kembalikan ke Ibu Diana ya mohon Pak Imam atas jawabannya modul ya Pak penting ya Pak modul skull voting penting sekali untuk pembelajaran daring ini tapi itu bukan yang satu-satunya gitu baik ini sekalian karena biar nanti sekalian Pak Imam lagi karena nanti ada pertanyaan untuk pembicara nyalanya jadi biar satu paket satu paket begini Pak Imam ada pertanyaan dari Youtube jadi kami juga streaming via Youtube dari Pak Pukuh Pak Pak Pukuh Pak Pukuh pertanyaannya adalah lebih penting mana antara skull voting dengan penelusuran terhadap penyebab kesulitan ya terima kasih Pak Pukuh atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali kalau ditanya lebih penting mana skull voting antara dengan penelusuran kesulitan sebenarnya semuanya penting dilihat dari sisi mananya dulu yang pertama skull voting itu untuk menuju ketuntasan belajar karena selama ini seringkali kalau guru sudah mencapai 75% ya sudah aman terus 25% anak itu diabeikan tidak begitu tadi saya katakan bahwa mencapai pembelajaran yang efektif itu sulit oleh karena itu salah satu usahanya adalah skull voting skull voting diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan skull voting itu sebetulnya adalah tadi jembatan menuju sukses sukses apa sukses belajar siswa kalau kita bicara analisis kesalahan itu untuk gurunya sendiri untuk gurunya sendiri biasanya kalau guru atau dosen itu melakukan analisis kesalahan nanti dari analisis-analisis kesalahan itu maka akan dibuat tindak lanjut ya oh kalau banyak siswa salah dalam operasi bagaimana nanti pemecahannya biasanya dalam penelitian ya tapi tidak perlu penelitian juga tidak apa-apa artinya apakah untuk menyelesaikan suatu masalah perlu penelitian tidak kalau penelitian itu tujuannya nanti bisa di-share ada dasar keilmuannya tapi kalau kita menganalisis sendiri itu juga bagus artinya nanti ditindaklanjuti tindaklanjutnya itu ujung-ujungnya ya scaffolding ya kita memberikan arahan kan saya sampaikan tadi bahwa scaffolding bukan memberi tahu jawaban tapi itu membantu siswa menuju tangga yang lebih tinggi artinya menuju sukses menyelesaikan permasalahan dengan cara memberikan arahan panduan kata kunci ya sehingga nanti siswa itu punya kemampuan mengkoneksi mengkomunikasikan lebih luas sebetulnya kalau bicara lebih penting mana saya tidak mau mengatakan lebih penting scaffolding atau lebih penting semuanya penting tergantung kebutuhannya kalau kebutuhan pembelajaran fokusnya kesiswa lebih bagus langsung ditindaklanjuti dengan penerapan scaffolding sedangkan untuk analisis kesalahan itu juga bagus untuk menindaklanjuti pembelajaran atau mendesain rencana pembelajaran selanjutnya agar tidak kembali terjadi permasalahan seperti sebelumnya sedangkan scaffolding itu setiap pembelajaran lebih bagus diterapkan di saat ada kesulitan pemecahan masalah juga memberdayakan siswa misalnya menerapkan scaffolding peer scaffolding begitu terima kasih Pak Kuko antara pertanyaan yang sangat bagus sekali saya kembalikan ke Budiana saya kembali baik terima kasih Pak Imam atas jawabannya jadi penting semua berarti ya Pak ya itu aja fleksibel berarti dua pertanyaan sudah kita sampaikan kepada Pak Imam lalu kita akan beralih ke Pak Gagut ya jadi ada dua pertanyaan di chat Zoom yang ditujukan kepada Pak Gagut yang pertama dari Ahmad Lutfi mahasiswa pendidikan matematika begini Pak izin bertanya untuk Pak Gagut dalam kaitannya dengan perluasan maupun pengembangan pembelajaran di era digital bagaimana langkah pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di era 4.0 ini kemudian telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah meluncurkan platform ruang belajar bagaimana langkah pemerintah dalam upaya memperkenalkannya atau mensosialisasikan kepada seluruh elemen pendidikan di Indonesia jadi dua pertanyaan pertanyaan ketiga datang dari Mas Juli Hidayat Rohman dari program Bersibu Pendidikan Matematika semester 1 Universitas Islam Setuan Agung izin bertanya untuk pemateri pertama dalam hal ini adalah Pak Gagut begini Pak TPA CK itu sendiri kan pengintegrasian pembelajaran dengan teknologi nah seberapa efektif TPA CK terhadap siswa yang berada pada wilayah yang dirasa kurang memadai akan teknologi lalu kira-kira menurut Bapak bagaimana menangani masalah tersebut sekian dari saya terima kasih begitu Pak Gagut jika berkenan mohon langsung bisa di jawab makasih Mas Ahmad Lufi yang terkait dengan platform jadi gini memang pendekatan kita menyeluruh terintegrasi ada 4 komponen yang pertama adalah sarana-perasaranan tahun kemarin 2020 kita membagikan lebih dari 100 ribu perangkat laptop termasuk juga ke lab-lab komputer sekolah jadi SMA SMP itu hampir semua sekolah sudah ada hanya masalahnya kan barangnya di sekolah anaknya di rumah ini kan masalah juga karena covid ini sebelum covid kita sudah atur ada 4 hal yang kita selesaikan yang pertama perangkatnya yang kedua adalah platformnya rumah belajar itu platformnya yang ketiga konten jadi platform kalau gak ada kontennya seperti Google Classroom bukan platform tapi gak punya konten kalau rumah belajar kita punya konten punya platform LMS ya LMS dan kontennya sekaligus itu di rumah belajar itu yang membedakan kami dengan platform lain atau penyedia yang lain jadi kita punya platform di rumah belajar kontennya juga ada di rumah belajar di rumah belajar itu membedakan platform dan konten nah dari tiga dari keempat itu yang keempat adalah koneksi koneksi kemarin kita sudah membagikan kursa ya kursa ke kuota kursa ke siswa guru mahasiswa dan dosen di Indonesia bagi yang belum supaya sekarang ngurus di pendidiktingnya untuk kampus ya atau dapodik atau sekolah itu empat pendekatan memang nanti kuncinya ada di guru nah jadi konten itu yang bikin harus guru kalau kita ngikuti karena memang yang akan menggunakan guru makanya kita menyiarkan platform namanya guru berbagi disana teman-teman ya guru berbagi .campdigput.go.id teman-teman bisa cari RPP di masa pandemik ini udah puluhan ribu ya guru-guru berbagi disana jadi itu yang pertama jadi kita melakukan empat pendekatan kemudian kuncinya di guru guru kita latih nah untuk guru ini kita sediakan dua skenario yang pertama adalah untuk membuat konten kita punya program namanya membatik membatik itu membuat bahan acar TIK membuat bahan acar TIK atau membatik kita lombakan nanti juaranya kita klasifikasikan ada media pembelajaran interaktif ada video ada game itu game ada petakori itu sudah kita lombakan dalam bulan kemarin besertanya sekitar puluhan ribu lah ya kemudian itu skenario untuk pertama membuat konten untuk pemanfaatannya kita punya program pembatik yang tadi saya papar sudah 100 ribu guru yang ini harapannya 100 ribu guru ini akan mengimbaskan karena di level 3 itu semua guru akan mengimbaskan minimal ke 100 apa namanya guru yang lain 100 kita target 100 itu ya itu hitungannya kalau 100 ribu kali 100 kan sudah hampir 10 juta ya guru kita dari 10 juta jadi harapannya bisa selesai semua guru sudah akhir tahun 2020 kemarin yang mengakses waktunya sudah 100 ribu pengakses jadi harapannya ya hampir semua guru sudah sudah terinformasikan tersosialisasikan dan harapannya yang 100 ribu ini sudah memanfaatkan karena sudah ikut pelatihan pembatik pembatik itu pembelajaran berproses teika teman-teman bisa ikut untuk yang guru yang guru bisa ikut pembatik dan modulnya tadi sudah saya sampaikan kemudian yang kedua terkait dengan Mbak Juli ya ini ya Bu Yuli Bu Yuli Hidayatur Rohman ini mas pak mas mas Yuli maaf mas Yuli mas Yuli ini yang terkait dengan perintahannya tipe daerah yang teknologinya terbatas nah ini skenario-nya ada dua kemarin kita sudah menggunakan surat edaran sekjen ada PJ itu ada dua PJ itu pembelajaran itu bisa jaring dalam jaringan bisa luning luar jaringan yang jaringan tentu yang tadi ya teknologinya sudah memadai dan perangkatnya memadai karena memang ini perangkatnya kalau jadul juga gak bisa koneksinya kencang tapi HP-nya HP apa namanya yang lama ya gak bisa Android ya sama aja jadi tetap tiga-tiganya harus ada ada koneksi ada perangkat ada platform itu yang full itu yang oke lah yang ditanyakan adalah jika itu teknologinya terbatas nah kita pakai luring metodenya luring luring ini bisa pakai radio TV atau juga modelnya adalah siswa kunjung atau guru kunjung home visit atau school visit artinya apa artinya kita sediakan perangkat yang datang ke sekolah atau guru yang datang bawa laptop ke rumah anak-anak nah ini bisa dilakukan juga jadi itu skenario luring itu luar jaringan ada skenario one to one jadi guru bawa beberapa laptop dari sekolah gitu kan nanti dipilih grup kelompok 5-6 orang di satu rumahnya siapa gitu ngumpul di sana atau one to many jadi maksudnya satu untuk semua anak guru bawa dua laptop satu untuk semua mereka belajar bareng ditungguin aja luringnya situ mereka dielatih situ atau emang guru gak bisa bawa laptop yang lain hanya luringnya guru ya gurunya satu aja jadi bawa screen yang gede baru di ngajar di sana jadi itu skenario nya mas Yuli nah tadi saya sepakat emang modul-modul itu kita sebenarnya sudah apa namanya sudah rancang tapi untuk guru hanya untuk guru yang untuk siswa karena kami tidak membahas detail per mapel ya karena kami di pusatin itu memang memfasilitasi yang yang besar-besar saja secara detailnya direktor terkait akan menangani saya kira itu Bu Tiana yang bisa saya sampaikan jawab tanyaan dari Muhammad Lufi dan Mas Yuli terima kasih ya terima kasih Pak Mbak Mbak atas jawabannya jadi seperti itu Mas Lufi dan Mas Yuli sudah banyak sekali program pemerintah kaitannya dengan kebijakan PJC ini dan semoga kedepannya nanti akan semakin banyak dan yang paling penting adalah efektif ya sekarang kita akan beranjak ke narasumber selanjutnya dalam hal ini adalah Prof. Toto jadi ada satu penanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya tidak yakin masih pagi di sana karena sepertinya waktu Indonesia Timur sudah tidak pagi guru saya Al Zikir guru di daerah pendalaman beliau adalah salah satu alumni kami ada yang ingin saya tanyakan kiat-kiat apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan problem solving bagi siswa dengan kemampuan hitung dan baca yang rendah ingatkan Bapak kepada Prof. Toto mohon berkenan untuk menjawab terima kasih atas pertanyaannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Mas Zikir yang seringkali yang jadi persoalan di dalam bagaimana kita mengatakan problem solving dan kita kadang-kadang terburu-buru untuk segera tahu jawaban pada siswa problem solving itu juga harus bisa dinikmati juga prosesnya bagaimana berkaitan bagaimana cara mengajarkan untuk siswa dengan kemampuan baca hitung yang rendah ini sebenarnya berkaitan bagaimana guru bisa menyiapkan penyajian masalah yang sederhana dulu berkaitan kepada kemampuan siswa tadi jadi dengan masalah sederhana terus jangan lupa misalnya seperti hanya oleh Pak Imam tadi di dalam pembelajaran itu juga perlu katakan tidak berupa rumus-rumus yang harus dihafalkan segala macam tapi bagaimana di dalam hal misalnya penyajian masalah tadi itu juga perlu dikaitan dengan alat peraga gitu alat peraga sederhana atau alat peraga yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita yang istilahnya peraga tadi bisa dianalogikan dengan suatu masalah yang dihadapi tadi nah kemudian model pembelajarannya barangkali supaya apa anak-anak yang dengan katakanlah ini tadi kan kebutuhannya belum mampu menghitung pacarnya rendah mungkin dengan model permainan katakanlah dengan beberapa teman yang ada salah satu mungkin sudah lancar masa hitungnya yang lain juga sudah bisa menulis dengan baik segala macam jadi mode permainan artinya beberapa orang kumpul kementeri satu untuk kemudian dibagi tugas misalnya dikaitan sana dengan dibentuk tim ya nantinya mereka akan saling belajar saling membantu untuk menyelesaikan masalah tadi ini sebagai contoh misalnya saya berikan contoh satu persoalan misalnya dari guru misalnya memiliki empat pasang jadi ada empat celana panjang dengan warna yang berbeda modelnya juga berbeda kemudian empat bajunya dengan warna yang berbeda juga terus di sana ditanyakan bahwa bagaimana misalnya pak guru ini memadukan masalah antara baju dan celana jadi memang disini tidak kita tuntut bahwa wow ini masalahnya permutasi kombinasi tapi ajarkan itu secara langsung saja diberikan berat nanti anak mencoba memadu padankan kegiatan kegiatan macam itu artinya secara real dia mencoba melakukan uji coba mencoba di sana kemudian ada yang mencatat oh hasilnya sekian kemudian setelah diperoleh hasil katakanlah disitu masih muncul kesalahan tentu peran guru tadi sebenarnya yang saya katakan oleh Pak Imam tadi bahwa proses scaffolding berhadap kelompok yang katakanlah masih belum tepat menjawab apanya yang kurang harus bagaimana segala macam itu sangat diperlukan sehingga sesuai ini artinya di dalam membangun konsepnya di benaknya itu tidak terjadi sudo konsep yang dihasilkan jadi setelah belajar dengan cara praktek belajar dengan dibantu perakatan baru kemudian di akhir di refleksi baru dikenalkan katakanlah yang kaitannya dengan matematika formal dalam bentuk rumuh dan lain sebagainya tetapi proses pengalaman di dalam hal dia berinteraksi dia melakukan sendiri proses mengerjakan masalah itu sangat penting artinya bahwa itu justru yang lebih berkesan daripada misalnya oh ini sekian permutasi sekian itu tidak ada maknanya jadi prosesnya harus bermakna di dalam hal mengajarkan propong sosial tadi katanya dengan kemampuan yang kurang tadi dengan adanya tim yang kerjasama tadi itu bisa saling menguatkan bidana dan kemungkinan juga akan bisa terjadi dengan baik saya kira itu mungkin jawaban salah dari mas zikir terima kasih ibu ya baik terima kasih prof. saya sangat tujuh sekali ya tadi kaitannya dengan ini bukan perkara permutasi dan kombinasi tapi ini bagaimana siswa menjawab karena seperti yang kita tahu kalau bagaimana bedanya buku kita dengan buku katakanlah Jepang itu bukan perkara ini konsep apa tapi bagaimana buku itu menyediakan berbagai macam kesempatan untuk siswa menggunakan jawaban mereka itu lebih dari satu jadi saya sangat setuju sekali Pak ini pertanyaan terakhir untuk Pak untuk Pak Toto mungkin ada dari teman-teman di sini yang mau memberikan pertanyaan oke kalau tidak izinkan saya Pak ini pertanyaan klasik sebenarnya klasik sekali tapi kalau tidak dinyanyakan terasa gimana jadi kita tahu sendiri kalau problem solving itu membutuhkan waktu yang lama atau setidak adanya problem solving atau modeling yang sederhana saja itu akan membutuhkan waktu yang agak lebih lama daripada belajaran biasa konvensional atau katakanlah seperti itu dan kita tahu sendiri kurikulum kita loadnya banyak sekali itu bagaimana menurut Maji Nengan Pak baik Bu terima kasih sebagai satu keterampilan tentu pemecang masalah ini harus dilatihkan karena seorang yang terampil itu karena memang sering berlatih semacam itu tapi ya kembali lagi bahwa proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah itu kan ya harus cukup banyak skill yang juga harus dilatihkan pada jiswa semacam itu karena itu ya bagaimana seorang guru juga harus terampil mengatur komposisi atau proporsi dari masing-masing keterampilan yang diajarkan itu tidak mungkin kadang-kadang setiap hari kita melakukan problem solving semacam itu perlu diatur di dalam satu kurikulum misalnya kita lakukan permintaan materi yang esensial mana yang penting diajarkan yang kaitannya dengan esensial ini yang diujikan yang diujikan program itu itu juga harus ada perannya kemudian dari sekian waktu yang ada tadi kira-kira berapa waktu yang ditutupkan untuk menyelesaikan tadi orang-orang dari waktu yang ada tadi kita juga perlu memutirkan kapan itu kita melatih skill-skill yang ada tadi itu patah-patah seminggu sekali misalnya kita berlatih tentu masalah yang kita pilih kembali lagi bahwa yang utama itu bukan katakanlah anak skill-nya terasa tapi karena memang prosedural tapi skill terasa itu karena memang dia secara instrumental itu terbentuk di dalam pikirannya semacam itu jadi kepekaan bagaimana dia melihat masalah bagaimana menyelesaikan itu yang penting dari proses problem solving yang ada karena kalaupun dia terampil hanya secara rumus saja kembali kalau misalnya dia dihadapkan pada situasi real di lapangan dia kembali tidak bisa ngapa-ngapain dengan problem solvingnya jadi tentu saja pemilihan pemilihan konten-konten apa saja yang bisa di problem solving itu juga satu hal yang perlu kita belajar jadi seorang guru juga harus banyak membaca harus banyak melihat kemudian menakutkan percobaan yang dilakukan pada siswanya semacam itu saya kira itu jawaban saya jadi jam terbang itu tidak berbuang baik Bapak-Ibu sekalian para mahasiswa yang berbahagia sesi pertanyaan sudah selesai artinya sesi paralel kita akhiri sampai sini sampai di sini sekali lagi kami ucapkan kepada saya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pembicara kita pada hari ini Bapak-Bapak Gogot Zuhar Woto PhD Kepala Pusdatin Kemendikbud Profesor Dr. Toto Nusantara MSI Guru Besar Universitas Negeri Malang Bapak-Dokter Imam Kusmarino MPD dosen Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unisula Sebagai souvenir terakhir bagaimana kalau kita yang belum memunculkan muka bersama-sama memberikan tepuk tangan yang semeriah-meriahnya untuk ketiga pembicara kita pada hari ini Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian kami mohon tepuk tangan yang meriah untuk tiga pembicara kita pada siang hari ini baik terima kasih Bapak-Ibu sekalian para Bapak-Bapak pembicara Bapak-Bapak pembicara para mahasiswa demikian seri sesi paralel kita pada hari ini semoga apa yang dipaparkan oleh pembicara pada hari ini siang ini bisa bermanfaat untuk kita semua terutama dalam hal bagaimana kita menghadapi pembelajaran di era digital ini yang yang mau tidak mau kita dibaksa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini baik demikian saya Diana Wijayanti mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengawal asasi paralel ini waktu kami serahkan kepada AMC Ibu Dr. Fikhamal MPD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Diskusi yang sangat luar biasa yang telah dibantu oleh Ibu Dr. Ibu Diana Wijayanti MPD PhD Dengan berakhirnya pemaparan materi dan diskusi panel maka berakhir pula acara seminar nasional pada hari ini Bapak-Ibu hadirin dan mahasiswa mohon tidak meninggalkan ruang zoom terlebih dahulu karena ada sesi foto bersama dan pengumuman-pengumuman memasuki acara yang terakhir yaitu penutup marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca tahmid bersama Alhamdulillah Alhamdulillah pengumuman-pengumuman pengumuman pertama sertifikat pemakalah akan dikirim 2-3 hari setelah pelaksanaan seminar bagi pemakalah yang belum mengirimkan video presentasi sertifikat akan ditangguhkan terlebih dahulu sertifikat akan dikirim setelah mengirimkan video presentasi yang kedua hasil review artikel akan dikirim melalui email paling lambat tanggal 19 Januari 2021 saya Effie Hamallah sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya sesi foto bersama akan dipandu oleh Bapak Muhammad Abdul Basir MBD baik mari kita foto bersama Bapak Ibu silakan membuka kamera nanti dalam hitungan ketiga silakan Bapak Ibu ada yang angkat jempol ya dari Pak Imam mengatakan angkat jempol saja satu dua tiga slide berikutnya satu dua tiga lanjut slide berikutnya satu dua tiga slide berikutnya lagi Pak Basir satu dua tiga sudah semua atau ada slide lagi sudah ya terima kasih Bapak Ibu terima kasih kepada para narasumber kemudian para peserta dan para pemakalah acara hari ini telah selesai dan sudah saya tutup terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih